Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Gerbang neraka adalah kekuatan yang sangat kuno dan misterius. Hal ini mengakar kuat di tiga benua, tidak mungkin bisa memberantas mereka, apalagi mereka berdua. Tingkat kultifasi kumu mungkin tinggi, namun tidak realistis baginya untuk bertarung melawan seluruh gerbang neraka sendirian. Jika mereka menyelamatkan orang-orang di desa ini hari ini, siapa yang tahu desa mana yang akan terkena dampak wabah besok. Mereka tidak bisa mengurus semua manusia di tiga benua. Jika gerbang neraka ingin bertindak diam-diam, mustahil bagi mereka untuk menghentikannya dengan kemampuan mereka. Muyu tidak punya pilihan. Tiga benua itu begitu besar, dan ia sangat tidak berarti. Mustahil baginya untuk menghentikan gerbang neraka. Di masa lalu, orang-orang di gerbang neraka mengincar jutaan jiwa di Pegunungan Moyun. Sekarang, mereka ingin membunuh ribuan jiwa fana demi kepemilikan sembilan formasi oleh Raja Iblis Keraputi. Cara kejam semacam ini dapat dihukum oleh semua orang. Gerbang neraka seharusnya sudah terhapus dari tiga benua sejak lama. Namun, kemampuan gerbang neraka sangat efektif melawan Yumeng. Ini juga salah satu alasan mengapa gerbang neraka terus ada di dunia budidaya. Hari-hari dengan pohon mati berlalu dengan sangat cepat. Muyu sering membuat pohon mati itu marah hanya agar mereka lebih mudah berbicara. Untungnya, Kumu tidak berdebat dengan Muyu. Kalau tidak, bahkan sepuluh Muyu tidak akan cukup untuk menghadapinya. Namun, di tahun ini, Muyu juga tanpa sadar mengubah kepribadian Kumu. Dulu, Kumu tidak mengucapkan lebih dari sepuluh kalimat dalam sebulan. Sekarang, dia bisa memarahi Muyu ribuan kali sehari. Dia hampir menjadi orang yang suka mengobrol. Muyu tanpa sadar tinggal di lembah Kumu selama setahun. Pada tahun ini, dia dan Kumu pergi kemana-mana untuk merawat manusia. Dia tidak hanya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang, sutra racun, tetapi dia juga mempelajari formasinya dengan baik. Budidaya Muyu telah terkonsolidasi di langit ketiga tahap jiwa yang baru lahir. Dia juga memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang ilmu pedangnya. Meskipun pohon mati itu mencemoh segala sesuatu tentang Feng Hao Shen, dia tidak mengungkapkan pendapat apapun tentang ilmu pedangnya. Ini membuat Muyu merasa aneh. Sembilan panduan pedang surgawi adalah satu-satunya hal tentang Feng Hao Shen yang tidak disangkal oleh pohon layu. Bagi Muyu, sangat menyakitkan baginya untuk berpura-pura serius dengan Kumu sepanjang hari, terutama ketika dia adalah seorang lelaki tua yang dingin di luar tetapi penuh gairah di dalam. Percakapan mereka selalu diakhiri dengan suara makian Kumu. Untungnya, dia masih memiliki suai kecil dan longteng, dua orang aneh yang bertengkar setiap hari. Ia pun menemukan cara untuk menghilangkan rasa bosannya. Dia memancing semua binatang iblis keluar dari sungai dan kemudian menggunakan kekuatan naga longteng untuk membuat binatang iblis ini patuh. Pada akhirnya, dia bahkan melatih binatang iblis ini dengan benar. Dia menemukan arai seratus binatang dari arai yang diajarkan Deadwood kepadanya. Arai ini awalnya digunakan untuk membunuh binatang iblis dan menyimpan roh iblis di arai seratus binatang. Kemudian, orang-orang yang memasuki barisan akan diserang oleh roh iblis. Muyu merasa metode ini terlalu kejam. Roh-roh iblis dapat dikendalikan oleh susunannya, tetapi binatang iblis tidak dapat dikendalikan. Dengan longteng, dia bisa membuat para demonik bis ini patuh dengan tertib, sehingga serangan para demonik bis tidak tersebar dan tidak teratur. Muyu tidak ada hubungannya, jadi dia membentuk paduan suara sesuai dengan teriakan berbeda dari masing-masing binatang iblis dan membentuk kelompok bernyanyi binatang iblis. Setiap malam, Muyu melatih kelompok nyanyiannya, yang membuat pohon mati sangat tidak senang karena meditasinya terganggu. Akhirnya, suatu hari, pohon mati menyela apa yang disebut paduan suara lembah Muyu dan memberitahu Muyu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pohon mati tergagap untuk waktu yang lama dan memberitahu Muyu berita yang sangat mengejutkan. Kamu berasal dari Sekte Danding. Ketika Muyu mendengar berita ini, dia sangat terkejut. Sekte Danding penuh dengan alkemis, tapi bagaimana mungkin orang yang bermain racun seperti pohon mati bisa berasal dari Sekte Danding. Pohon mati mendengus. Dia sepertinya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Sekte Danding. Mengapa kamu ingin membawaku ke Sekte Danding? Apakah anda akan menggunakan racun untuk melawan pil obat? Muyu membuat keributan tentang apapun. Menurutmu mengapa aku mencari penggantinya? Kali ini, pohon mati berbicara dengan sangat lancar. Muyu tercengang. Pohon mati menghabiskan banyak upaya untuk menciptakan lembah yang bisa meracuni para penggarap sampai mati. Tujuan utamanya adalah mencari penerus dan kemudian kembali ke Sekte Danding untuk membuktikan keunggulan racun. Ini terlalu menggelikan. Kamu harus pergi ke suatu tempat untuk menemukan rumput netherworld dan bunga pembersih jiwa sembilan ki. Jika kamu menemukan dua hal ini, kita harus pergi ke Sekte Danding. Pohon mati tidak ingin Muyu membuktikan apapun. Tujuannya masih sama. Dia ingin membantu Feng Hao Shen memulihkan kultifasinya dan membiarkan Feng Hao Shen melakukan sesuatu yang tidak ingin dibicarakan oleh pohon mati. Dua hal ini dapat ditemukan di Sekte Danding. Muyu merasa sedikit aneh. Jika Sekte Danding dapat menemukan pohon mati, mereka dapat kembali dan mengambilnya. Mengapa mereka masih membutuhkan Muyu? Pohon mati menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Sekte Danding berfokus pada alkimia dan menikmati status yang sangat tinggi di tiga benua. Sayangnya, jalur budidaya pohon mati berfokus pada racun dan tidak disambut baik oleh orang-orang dari Sekte Danding. Pada akhirnya, dia tidak bisa mendapatkan pijakan dan memilih pergi. Pohon mati selalu percaya bahwa tidak ada perbedaan antara membuat racun dan alkimia. Alkimia juga memiliki manfaat dan bahayanya. Alasan dia mempelajari racun sebenarnya adalah untuk praktek kedokteran. Teori kedokteran menaruh perhatian pada pengobatan, sedangkan toksikologi memperhatikan cedera. Teori kedokteran bermula dari jaringan yang rusak, sedangkan toksikologi merupakan akar teori kedokteran. Mengetahui bagaimana jaringan tubuh rusak sama dengan mengetahui metode pengobatannya. Toksikologi adalah kebalikan dari teori kedokteran. Namun, karena reputasi racunnya, ahli racun tidak diterima. Sebagai seorang kultifator, para alkemis berperan menyelamatkan orang yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka, sedangkan ahli racun berperan sebagai kambing hitam. Ketika berbicara tentang ahli racun, hal pertama yang terlintas di benak orang adalah kabut beracun berwarna-warni yang menyebabkan orang mati mengenaskan karena ahli racun menggunakan racun untuk melukai orang. Namun, ketika para alkemis bertarung dengan orang lain, metode yang mereka gunakan sebenarnya sama dengan ahli racun. Mereka juga menggunakan narkoba untuk melukai orang, namun reputasi mereka lebih baik. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Pohon mati tiba-tiba mengucapkan kalimat yang tidak bisa dijelaskan. Mu Yu tertawa. Apa? Apakah Anda akan memasuki peti mati? Xiao Sui menyela dari samping. Benar, dia akan mati. Apa? Itu tidak benar. Mu Yu selalu mempercayai kata-kata Xiao Sui tanpa keraguan. Xiao Sui seperti malaikat maut, siapapun yang katanya akan mati tidak akan bisa hidup. Dia dapat melihat perbedaan pada tubuh seorang kultifator, di mana mereka terluka, di mana mereka tidak sehat, dalam sekejap. Pohon mati menatap Mu Yu. Setelah aku mati, kamu harus pergi ke Sekte Danding. Aku sudah menulis surat. Kamu bisa memberikan surat ini saja kepada Ketua Sekte Danding. Apakah kamu bercanda? Pak Tua, kamu menutup teleponku kemarin dan kamu sudah mempersiapkan pemakaman hari ini. Mu Yu menyadari sesuatu. Setelah aku mati, kamu akan bebas. Bukankah kamu seharusnya bahagia? Pohon mati mendengus. Dia adalah orang yang tertutup. Karena dia meneliti racun, orang-orang menjauhinya, sehingga dia tidak punya banyak teman. Dia tahu bahwa Mu Yu selalu ingin meninggalkan tempat ini, tetapi dia tidak ingin pekerjaan hidupnya tidak diwariskan. Oleh karena itu, dia dengan tegas menjebak Mu Yu di sini. Pasti ada cara untuk menyelamatkannya, kan? Mu Yu meraih Xiao Suai dan bertanya dengan serius. Xiao Suai diguncang oleh Mu Yu dan agak tidak puas. Dia berkata, energi spiritual dalam tubuhnya penuh dengan racun. Untung saja dia bisa hidup sampai sekarang. Dia sudah bertahan dengan susah payah. Sekarang, dia mungkin tidak bisa bertahan lagi. Kenapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Mu Yu agak marah. Terakhir kali, bukankah kamu memperingatkanku untuk tidak membicarakan kehidupan orang lain dengan santai? Jadi aku juga tidak berkata apa-apa. Setelah Xiao Suai diperlakukan kasar oleh pedang patah terakhir kali, Mu Yu menyuruhnya untuk tidak membicarakan hal ini dengan santai di masa depan. Hari ini, jika pohon mati tidak memunculkannya sendiri, Xiao Suai juga tidak akan mengatakannya. Dasar pecinta kuliner yang berpikiran sederhana. Anda bisa saja memberitahu saya secara diam-diam. Mu Yu benar-benar dikalahkan oleh Xiao Suai. Pohon mati mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku musuh tuanmu, dan aku bahkan mengurungmu di sini. Kamu tidak sabar menunggu aku mati, kan? Sekarang, keinginanmu sudah terkabul, bukan? Hai, Pak Tua, jangan berpikir terlalu buruk tentang orang lain. Mu Yu selalu jelas tentang masalah ini. Meski pohon mati selalu marah pada Mu Yu, itu juga karena Mu Yu selalu membuatnya marah. Pohon mati menyelamatkannya dari Pulau Abadi terapung. Hanya masalah ini saja sudah cukup bagi Mu Yu untuk tidak mengeluh tentang hal itu. Pohon mati terdiam lama sebelum dia bertanya, kamu tidak membenciku. Kenapa aku harus membencimu? Saya tidak kehilangan apapun sekarang. Saya bahkan belajar banyak tentang herbal dan dapat dianggap sedikit ahli dalam mengatur formasi. Kamu bilang kamu bisa menyelamatkan tuanku, dan aku selalu mempercayaimu tanpa ragu karena kamu tahu terlalu banyak tentang tuanku. Karena kamu tahu banyak, itu berarti kamu dulunya adalah teman baik, bukan? Musuh, koreksi pohon mati. Mu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang akan menyelamatkan musuh mereka. Kamu hanya memiliki kesalahpahaman yang belum terselesaikan, kan? Musuh, pohon mati menekankan lagi. Dia menatap Mu Yu dengan marah dan berkata, murid musuhku juga musuhku. Orang tua yang keras kepala. Mu Yu mengabaikannya dan bertanya pada Xiao Suai, katakan padaku cara untuk menyelamatkannya. Xiao Suai ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, bubarkan kultifasinya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa hidup. Membubarkan kultifasinya berarti menghancurkan dantiannya dan menghilangkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Sejak saat itu, dia akan menjadi orang biasa. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yu tercengang. Pohon mati juga memandang Xiao Suai dan mencibir, kamu ingin aku membubarkan kultifasiku. Agar aku bisa dipermalukan oleh Mu dan kemudian mati tanpa martabat. Budidaya pohon mati telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Membiarkannya membubarkan budidayanya lebih buruk daripada membunuhnya. Bagaimana dia bisa membubarkan budidayanya? Apakah tidak ada jalan lain? Mu Yu bertanya dengan serius. Xiao Suai menggelengkan kepalanya dan berkata, dia mengolah racun. Kekuatan spiritualnya penuh dengan racun. Setelah menyebarkan budidayanya, dia masih bisa hidup. Ini adalah satu-satunya cara. Keluar. Saya lebih baik mati daripada membubarkan kultifasi saya. Pohon mati meraung dan menyapu Mu Yu dan Xiao Suai keluar dari rumah pohon. Pintu rumah pohon tertutup rapat. Mu Yu melihat ke arah pohon iblis surgawi. Dia agak kecewa. Pohon mati terlahir dengan gangguan bicara. Dia mungkin diejek oleh banyak orang sejak dia masih muda. Kemudian, dia mengembangkan jalur racun dan ditolak oleh semua orang. Karakter eksentriknya dikembangkan seperti ini. Dia ingin mencari penerus dan mewariskan karya hidupnya. Namun, dengan kombinasi beberapa faktor yang aneh, dia menemukan murid musuhnya. Setelah mengetahui identitas Mu Yu, dia tidak ingin mengajarkan pekerjaan hidupnya kepada Mu Yu. Namun, karena kemampuan Mu Yu dalam mengendalikan kayu, ia menjadi orang yang paling cocok untuk mempelajari racun. Dia sudah tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia tidak punya pilihan selain memilih Mu Yu. Mu Yu menolak memanggilnya Tuan. Oleh karena itu, dia dengan keras kepala percaya bahwa Mu Yu dan semua pembudidaya lainnya muak padanya. Oleh karena itu, ketika Xiaosuai mengusulkan gagasan untuk menyebarkan budidayanya, dia tidak dapat menerimanya. Dia bisa memilih untuk mati, tapi dia sama sekali tidak akan memilih untuk hidup tanpa martabat di depan murid musuhnya. Setelah budidayanya hilang, dia akan menjadi manusia fana. Selama setahun terakhir, dia sangat ketat terhadap Mu Yu. Dia akan menggantung Mu Yu jika ada provokasi sekecil apapun. Dia percaya bahwa Mu Yu pasti akan membalas dendam padanya sekarang karena dia telah kehilangan budidayanya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Mu Yu bukanlah tipe orang yang dia bayangkan. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Entah kamu hidup dan membawaku ke Sekte Danding, atau aku tidak akan pergi ke Sekte Danding. Teriak Mu Yu. Terserah kamu mau pergi atau tidak. Jika kamu tidak pergi ke Sekte Danding, Tuan Mu akan mati. Suara pohon mati bergema. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga tuanku? Kata Mu Yu tanpa sadar. Dia tidak mau memanggil Tuan Pohon Mati karena menurutnya itu sama saja dengan menghianati Tuan aslinya. Namun, dia juga memahami bahwa semua yang dilakukan pohon mati tidak berbeda dengan seorang master. 182. Selama beberapa hari berikutnya, pohon mati tidak muncul di depan Mu Yu. Dia tinggal di rumah pohon dan tidak berbicara dengan Mu Yu. Mu Yu tidak tahu apa yang dia lakukan di dalam. Ada batasan yang dipasang di sekitar pohon iblis surgawi, menghalangi Mu Yu keluar. Mu Yu mencoba segalanya tetapi tidak bisa masuk. Dia sangat cemas. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi pada pohon mati itu? Apakah dia masih hidup? Mu Yu menyentuh Tlinga Little Suai dan berkata dengan cemas. Dia selalu merasa bahwa pohon mati itu adalah lelaki tua tak terduga yang hanya tahu cara memarahinya. Tapi tiba-tiba mengetahui bahwa dia akan mati, Mu Yu mulai merasa sedih. Suai kecil mengayunkan ekornya dan berkata, Saya tidak tahu. Meskipun lelaki tua berambut hijau itu selalu berkata bahwa dia akan mengolah cacing tanah besar menjadi obat, dia tidak pernah melakukannya. Tikus kecil, apakah kamu mencari kematian? Dragonfin mengayunkan ekornya ke permukaan air, menciptakan gelombang. Ombak yang menimpa tubuh Suai kecil, membuatnya sangat tidak nyaman. Apakah menurutmu lelaki tua berambut hijau itu akan menyebarkan budidayanya? Suai kecil memiringkan kepalanya dan bertanya. Menghamburkan kultifasi seseorang adalah sesuatu yang sulit diterima oleh seorang ahli. Ketika seorang kultifator kehilangan kultifasinya, dia kehilangan segalanya. Dia tidak bisa menjadi manusia fana karena kemampuannya tidak sesuai dengan kemampuan manusia. Jika mereka harus memilih, banyak petani yang lebih memilih mati. Mu Yu telah dikurung di lembah ini selama lebih dari setahun. Meskipun dia dan pohon mati saling memarahi setiap hari, dan pohon mati ingin membunuhnya, orang selalu punya perasaan. Jika sesuatu terjadi pada pohon mati, Mu Yu tidak akan merasa baik di hatinya. Pohon mati itu bukanlah orang jahat. Kepribadiannya agak aneh. Kemarahannya agak mudah tersinggung karena Mu Yu. Di lain waktu, dia hanyalah seorang lelaki tua membosankan yang mempelajari racunnya sendirian. Dia telah berurusan dengan racun sepanjang hidupnya, dan pada akhirnya, dia juga terkorosi oleh racun. Mu Yu memikirkan seorang Grandmaster Alchemist. Seorang Alchemist Grandmaster adalah seorang Alchemist. Saat mereka memurnikan pil, mereka juga perlu mengekstrak hasiat obat dari berbagai tumbuhan. Seiring berjalannya waktu, banyak ampas kayu yang menumpuk di tubuh mereka sehingga menyebabkan budidaya mereka tidak dapat berkembang. Pohon mati itu berasal dari pil Cauldron Sec dan memiliki hubungan yang mendalam dengan para alchemis. Tidak hanya ada ampas kayu di tubuhnya, juga ada racun. Racun, bagi Mu Yu, bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Namun, pohon mati bukanlah Mu Yu, yang memiliki kemampuan untuk bergabung dengan pohon untuk mendetoksifikasi racun. Dia adalah seorang kultifator normal, jadi dia tidak bisa mendetoksifikasi racun di tubuhnya. Mu Yu sangat bosan saat dia duduk di jembatan kayu dan membelai ekor halus siao suai dengan jarinya. Apa menurutmu aku bisa melakukannya jika aku membantu pohon mati itu menyaring energi spiritual dalam tubuhnya seperti bagaimana aku membantu ahli pengobatan? Kamu tidak perlu aku memberitahumu bahwa itu tidak mungkin. Meskipun para alchemis berurusan dengan tumbuhan, setidaknya energi spiritual dalam tubuh mereka normal. Energi spiritual kayu mati sepenuhnya bercampur dengan racun. Anehnya, tubuhnya tidak terkorosi oleh racun itu. Jadi menyebarkan budidayanya adalah satu-satunya pilihan. Kata suai kecil. Orang tua ini sudah sangat tua. Begitu dia kehilangan kekuatannya dan menjadi manusia, itu berarti beberapa penyakit mematikan akan muncul di tubuhnya. Dia tidak dapat menahan rangsangan. Jika tidak, sesuatu akan terjadi. Ekor Dragonfin memercikan air saat ia berbicara. Meskipun Dragonfin diancam oleh pohon mati untuk memurnikan obat setiap saat, ia tahu bahwa pohon mati hanya bercanda. Kalau tidak, ia pasti sudah mati sejak lama. Maksudmu, aku tidak bisa membuatnya marah di masa depan, kan? Muyu memutar matanya. Pohon mati tergagap saat sedang marah, namun cara bicaranya saat sedang marah akan membuat siapapun menjadi gila. Untuk menghindari masalah, Muyu sering dengan sengaja membuat marah orang tua ini. Namun, pada saat ini, gelombang besar energi spiritual tiba-tiba muncul dengan pohon iblis surgawi sebagai pusatnya. Gelombang besar itu membuat Muyu dan yang lainnya lengah dan membuat mereka terbang. Mereka jatuh ke sungai satu demi satu. Tanah lembah bergetar seolah-olah telah terjadi gempa besar. Semua monster di dasar sungai gemetar. Tentu saja mereka familiar dengan aura ini. Aura ini adalah aura Dead Tree Evergreen yang biasanya menundukkan mereka. Biasanya ketika aura ini muncul, berarti ada monster yang hendak ditangkap oleh Dead Tree Evergreen untuk diuji racunnya. Muyu menjulurkan kepalanya keluar dari sungai dan mengeluarkan seteguk air. Dia melihat ke arah pohon iblis surgawi dengan bingung. Di sana, energi spiritual yang agung terus-menerus memancar dari segala penjuru. Di bawah energi spiritual ini, Muyu merasa seperti perahu kecil di tengah badai, hanyut dan terancam terbalik kapan saja. Energi spiritual yang menakutkan ini bertahan selama satu jam penuh sebelum perlahan menghilang. Orang tua itu benar-benar kehilangan kultifasinya. Suai kecil berbaring di atas kepala Muyu. Seluruh tubuhnya basah, dan ia hanya bisa terus-menerus menggoyangkan tubuhnya, memercikkan air kemana-mana. Muyu dengan cepat melompat keluar dari sungai dan bergegas menuju pohon iblis surgawi. Pembatasan di luar pohon iblis surgawi telah hilang. Muyu dengan lancar mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk. Pohon mati duduk bersila di tempat tidur dengan kepala tertunduk. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dadanya terus naik turun. Rambut aslinya yang hijau telah berubah menjadi putih. Seluruh tubuhnya seperti halus, dan tidak ada fluktuasi energi spiritual yang keluar. Tidak ada yang menyangka bahwa pohon mati yang terkenal di dunia budidaya akan menjadi manusia biasa tanpa budidaya apapun pada saat ini. Kamu ingin membalas dendam padaku. Sekarang, kamu, bisa, mulai. Pohon mati mengangkat kepalanya. Seluruh tubuhnya sudah sangat tua, dan janggut putihnya tergantung di depan dadanya. Dia telah menjadi seorang lelaki tua yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Muyu berjalan mendekat, melihat ke atas dan ke bawah ke pohon mati, dan berkata, orang tua, ketika rambutmu tidak hijau, kamu sebenarnya sangat baik. Apakah kamu sedang menyindir? Pohon mati menjadi marah karena dipermalukan. Dia mengangkat tangannya dan ingin menggantung Muyu. Kemudian dia teringat bahwa budidayanya telah hilang. Muyu melihat tangan pohon mati yang berhenti di udara sambil tersenyum, dan berkata, kemampuan untuk menggantung orang telah gagal, kan? Haha, ini sangat bagus. Di masa depan, saya tidak harus memiliki otak yang padat setiap hari. Pohon mati memelototi Muyu dan berkata, jangan terlalu kurang ajar. Cukup, kamu sudah tua sekali, kenapa kamu masih keras kepala? Saya bukanlah orang yang melupakan kesalahan karena melihat keuntungan. Apakah kamu pikir aku akan mengusirmu? Kamu berbaring saja dengan patuh. Muyu mendukung pohon mati dan perlahan berbaring. Dia mengeluarkan selimut yang dia tempati dan menutupi pohon mati. Detri berbaring di tempat tidur dan menatap Muyu, dan tidak mengatakan apa-apa. Muyu mengeluarkan botol dan berkata sambil tersenyum, Orang tua, ini adalah obat yang saya buat ketika saya tidak melakukan apapun beberapa hari ini. Ini akan membuat tubuh Anda merasa lebih baik. Kamu ingin untuk meracuni? Aku, pohon mati mengerutkan kening. Muyu mendengus dan berkata, racun apa? Bagaimanapun, saya telah mempelajari beberapa hal tentang Detri Evergreen. Pak tua, tidak bisakah kamu percaya padaku? Jika aku ingin kamu mati, aku pasti sudah menamparmu. Mengapa saya harus meracuni Anda? Muyu tidak mengizinkan penjelasan apapun, dan langsung mencampurkan obat dengan air. Dia menggunakan pil flintstone untuk membakarnya, dan kemudian perlahan-lahan mengumpankannya ke pohon mati. Pohon mati marah, tapi dia tidak menolak obat Muyu. Obat ini secara alami sangat berharga. Bagi manusia, itu bisa membuat tubuh mereka seratus kali lebih kuat. Di masa lalu, dia bisa dengan santai menghukum Muyu yang tidak patuh. Sekarang, Muyu telah menjadi seseorang yang bisa bermain dengannya. Itu benar-benar takdir. Namun, Muyu sepertinya tidak mau melakukan itu. Biarkan aku berpikir, suai kecil berkata bahwa tubuhmu terlalu lemah untuk menghasilkan ramuan yang kuat. Aku akan mencari ramuan dengan efek yang lebih lemah. Muyu mengobrak abrik seratus kantong ramuannya, dan akhirnya menemukan beberapa ramuan. Dia mulai meramu obat-obatan lain untuk pohon mati. Detri memandang Muyu yang duduk di tanah dan menguji obatnya. Setelah sekian lama, dia berkata, Kamu ingin pergi dari sini, kan? Tentu saja aku ingin pergi. Aku tidak ingin tinggal di tempat terkutuk ini bahkan untuk sesaat pun. Namun, aku juga ingin membawa beban sepertimu bersamaku. Ini sungguh merepotkan. Muyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Anak nakal, bukankah kamu bilang kamu memperlakukanku sebagai tuanmu? Bisakah kamu sedikit menghormati tuanmu? Pohon mati dimarahi. Muyu mengangkat bahu. Tidak, hari itu hanya salah bicara. Selain itu, jika kamu ingin menjadi tuanku, bagaimana jika tuanku yang sebenarnya tidak setuju? Hah, pohon mati tampaknya sangat tidak senang ketika memikirkan Feng Hao Shen. Dia menggumamkan beberapa kata tidak menyenangkan, merendahkan Feng Hao Shen seolah-olah dia tidak berharga. Dia benar-benar tidak mengerti, apakah dewa sejati dari tiga benua menggali kuburan leluhur pohon mati. Pohon mati selalu sangat membenci Feng Hao Shen. Muyu tidak peduli. Meskipun dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi antara pohon mati dan Feng Hao Shen, Muyu tahu bahwa pohon mati pasti tidak akan mengatakannya dengan lantang. Muyu terjepit di tengah dendam generasi sebelumnya. Itu sudah sangat sulit bagi Muyu. Jika dia harus mengendalikan apa yang dimarahi pohon mati, betapa melelahkannya hal itu. Ambil kantong Kiankun. Detri dengan enggan mengeluarkan sebuah kantong dan melemparkannya ke Muyu. Muyu menggunakan akal sehatnya untuk menjelajahi kantong itu. Ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, mata Muyu langsung berbinar. Dia belum pernah melihat begitu banyak hal baik sebelumnya. Koleksi Detri selama bertahun-tahun semuanya ada di dalam. Dapat dikatakan bahwa ada segala sesuatu yang diharapkan. Ini milikku. Muyu tertawa nakal. Dia memeluk mereka seperti orang kikir dan mencap akal sehatnya, takut seseorang akan merebutnya. Bibir pohon mati sedikit melengkung. Semua tabungan hidupnya ada di kantong Kiankun ini. Hal-hal ini memang diserahkan kepada Muyu. Dia belum pernah menerima murid seumur hidupnya. Ketika dia akan mati, dia bertemu Muyu. Meskipun orang ini tidak pernah memanggilnya Tuhan, dia harus mengajarkan hal-hal ini kepada Muyu. Bukan hanya karena Tuhan sebenarnya Muyu adalah seseorang yang dia kenal, tetapi juga karena Muyu memiliki potensi yang dihargai oleh pohon mati. Pohon mati merasa sangat mengantuk. Dia sudah lama tidak merasa mengantuk. Penggarap tidak merasa mengantuk, hanya lelah. Mereka umumnya tidak tidur dan mengandalkan meditasi untuk menghemat energi. Jarang ada orang seperti Muyu yang berkultivasi sambil tidur. Xiao Suai terus bertanya pada Muyu apa yang ada di dalam kantong Kiankun dan apakah itu bisa dimakan. Muyu misterius dan tidak mau mengatakannya, membuat hati Xiao Suai gatal. Ketika Xiao Suai hendak merebutnya, dia menemukan bahwa tubuh pohon mati menua dengan cepat. Dia segera mengingatkan Muyu, cepat dan suntikan vitalitas ke dalam dirinya. Bahkan jika orang tua itu kehilangan kultivasinya, dia sudah sangat tua dan lemah saat ini. Sesuatu mudah terjadi. Muyu sadar. Dia menepuk kepalanya dan dengan cepat menekan tangan kirinya ke dinding. Tangan kanannya memegang lengan pohon mati dan dengan hati-hati menyuntikkan vitalitas pohon iblis surgawi. Detri sudah menjadi orang biasa. Vitalitas yang dapat ditanggung tubuhnya terbatas. Muyu harus berhati-hati. Pohon mati perlahan-lahan tertidur. Ini adalah pertama kalinya dia tertidur selama bertahun-tahun. Dia tidur dengan sangat nyanyak. Muyu merasa lelaki tua itu sangat manis ketika dia tidak berbicara. Saat dia berbicara, dia bahkan lebih menyenangkan. Muyu senang melihat lelaki tua itu tercekik olehnya. Budidaya pohon layu menghilang, yang berarti Muyu telah mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, Muyu tidak santai sama sekali. Dia harus menemani orang biasa ke sekte budidaya, yang berarti dia harus melindungi pohon layu setiap saat. Apalagi ia tidak bisa memprovokasi pohon layu, jangan sampai pohon layu terkena serangan jantung di usia tuanya. 183. Mengapa sekte danding begitu jauh? Tidak sulit bagi Muyu, yang berada di tahap jiwa baru lahir, untuk membawa orang biasa dalam perjalanan panjang. Namun, bahkan dengan kecepatan seorang kultifator tahap jiwa baru lahir, Muyu masih membutuhkan waktu 5 hingga 6 hari untuk mencapai sekte danding. Kita hampir sampai. Kata-kata kumu sangat singkat. Jawabannya adalah, kita hampir sampai, atau kita sangat lambat. Dengan budidaya kumu sebelumnya, dibutuhkan waktu kurang dari 1 hari untuk mencapai sekte danding dari lembah. Namun, Muyu bukanlah kumu, jadi dia tidak bisa terburu-buru. Muyu belum pernah ke sekte danding sebelumnya. Dia merasa seperti seekor kuda kecil dengan arah yang buruk yang ditunggangi oleh kumu. Dia mempunyai kemampuan untuk mengusir pengendaranya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dragon Finn sekarang melingkari pergelangan tangan Muyu. Itu bisa mengubah ukurannya sesuka hati. Biasanya, ia suka menjadi lebih besar. Menurutnya, terlihat lebih mendominasi. Tidak mungkin bagi Muyu membiarkan Dragon Finn mengikutinya secara terang-terangan. Sekarang dia menjadi buronan di dunia kultifasi, sama seperti Muyu. Setelah ia berkeliling kota, ia pasti tidak akan hidup lebih dari dua bab. Dengan budidaya Muyu, dia tidak akan bisa melindunginya. Karena Dragon Finn diselamatkan oleh kumu, ia tidak mau pergi. Tempat di mana ia dulu tinggal dikenal oleh dunia budidaya di Pulau Abadi terapung. Ia tidak bisa kembali. Tempat lain tidak sepenuhnya aman, jadi ia hanya mengikuti Muyu. Agar tidak menarik perhatian, ia hanya bisa memilih menjadi lebih kecil. Dragon Finn sekarang seperti ular. Itu selalu digoda oleh Xiao Suai. Xiao Suai menyebutnya, cacing tanah besar, dan ulat, yang membuat Dragon Finn sangat marah. Jika kamu memanggilku ulat lagi, aku akan memakanmu. Ulat. Ayo bertarung satu lawan satu. Ulat. Kedua orang aneh itu tidak pernah berhenti bertengkar, tapi itu juga membuat perjalanan tidak terlalu sepi. Terkadang, saat Deadwood mendengar si tampan dan longtang bertengkar, dia hanya bisa tersenyum. Dragon Finn memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Ketika ia berbicara, siapapun yang ingin berbicara akan dapat memahaminya. Ini juga mengapa ketika tanaman anggur naga dijebak oleh orang-orang di pulau abadi terapung dan meminta bantuan Muyu, hanya Muyu yang bisa memahaminya. Yang lain tidak dapat memahaminya. Tentu saja, hal aneh seperti si tampan kecil tidak masuk hitungan. Kemampuan longtang secara alami tidak efektif melawan si tampan kecil. Tidak peduli seberapa longtang memblokir si tampan, si tampan masih bisa memahami kata-kata longtang. Tanaman anggur naga sekarang memercayai pohon mati itu, sehingga memungkinkan pohon mati itu memahami apa yang dikatakannya. Setelah terbang selama berhari-hari, Muyu tidak merasa lelah. Namun, Deadwood kini menjadi orang yang tidak memiliki kultivasi. Dia perlu istirahat, jadi dia harus mencari tempat untuk istirahat setiap hari. Mereka menemukan kota terdekat, yang disebut Kota Dan. Menurut Kumu, kota ini hanya berjarak beberapa jam dari Sekte dan Cauldron. Sekarang sudah agak larut, mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Lebih baik menunggu sampai besok. Pil City berdekatan dengan Pil Cauldron Sek. Tentu saja, itu memiliki hubungan yang baik dengan Pil Cauldron Sek. Sebagian besar rumah dan toko di kota adalah bisnis dari Pil Cauldron Sek. Pil City juga merupakan tempat berkumpulnya para alkemis paling banyak di tiga benua. Seolah-olah para alkemis tidak berharga di sini. Anda bisa bertemu seorang alkemis setiap tiga langkah. Muyu menemukan sebuah penginapan bernama, For Seas is Home. Alasan mengapa ia memilih penginapan ini terutama karena ia merasa nama penginapan tersebut sangat cocok dengan keadaannya saat ini. Dia sekarang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan berkeliaran. Baru-baru ini, dia bahkan harus menemani seorang lelaki tua ke Pil Cauldron Sek yang aneh dan kuat. Dengan budidaya Naschen Solstech yang menyedihkan, di depan Pil Cauldron Sek yang sangat besar, dia tidak bisa menimbulkan gelombang kecil. Tunggu di sini. Aku akan memesan kamar. Muyu meminta Deadwood menunggu di pintu dulu. Dia segera berjalan ke konter. Muyu mengantri sebentar. Ada empat atau lima orang di depannya. Tampaknya bisnis penginapan ini bagus. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tempat itu penuh dengan tamu. Pada dasarnya, mereka semua adalah kultifator dengan pakaian aneh. Muyu juga memperhatikan bahwa topi manajer itu disulam dengan pola kuali besar. Itu adalah simbol dari Pil Cauldron Sek. Jelas sekali, penginapan ini milik Pil Cauldron Sek. Pergilah. Jangan menghalangi jalan, Pak Tuwabau. Muyu sedang mengantri. Tiba-tiba terdengar keributan di belakangnya, disusul suara seseorang terjatuh. Muyu menoleh dan melihat empat orang dengan kasar bergegas masuk ke penginapan. Keempat orang itu dipimpin oleh seorang pemuda berjubah brokat berwarna putih keperakan. Kultifasinya berada di tahap jiwa yang baru lahir. Tiga lainnya adalah pria yang tampak seperti penjaga. Mereka tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Muyu melihat ke samping. Kayu mati didorong ke tanah. Dia mengerutkan kening dan menggosok lengannya. Tuan tua, apakah kamu baik-baik saja? Muyu dengan cepat berlari untuk membantu Deadwood berdiri. Deadwood hanyalah seorang lelaki tua biasa sekarang. Musim gugur ini tidak ringan. Muyu tiba-tiba menjadi marah dan berteriak pada pemuda yang menabrak Deadwood, berhenti. Apakah kamu tidak punya mata atau semacamnya? Mengapa kamu tidak meminta maaf karena menabrak seseorang? Pemuda itu melirik Muyu dengan jijik dan berkata dengan arogan, Jadi bagaimana jika aku bertemu denganmu? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, mengerti. Sudah cukup baik aku tidak membunuh orang tua ini. Tiga pengikut di belakangnya juga menatap Muyu dengan ganas. Orang-orang ini semuanya berada di zaman jindan. Mereka memperingatkan Muyu untuk tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika Muyu dipukul, dia tidak akan peduli. Intinya adalah Deadwood telah terkena serangannya. Muyu langsung tidak senang. Menurutmu masuk akal untuk bertemu seseorang. Apakah kamu tidak punya sopan santun atau apa? Anda sebaiknya meminta maaf kepada tuan tua. Jika tidak, jangan berpikir untuk membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Muyu paling membenci playboy seperti ini. Mereka sombong, mendominasi, dan meremehkan orang lain. Mereka pikir mereka hebat. Nak, kamu baru di sini, kan? Anda benar-benar tidak tahu siapa saya. Pemuda itu memandang Muyu dan tersenyum jahat. Pergi dan beri anak ini pelajaran untukku. Biarkan dia belajar sesuatu. Ya, tuan muda. Tiga pengikut di belakang pemuda itu segera menganggup dan berjalan menuju Muyu dengan ganas. Mereka mengepalkan tangan dan siap menginjak-injak Muyu. Jangan, di sini, menimbulkan masalah. Deadwood menarik Muyu kembali. Saat Deadwood melihat pemuda itu, dia sepertinya takut akan sesuatu. Hei, dia menabrakmu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Lagipula, kamu berada di bawah perlindunganku. Jika kamu menelan amarahmu setelah diintimidasi, kamu akan kehilangan mukaku. Muyu menepikan kursi dan membiarkan Deadwood duduk di atasnya. Lalu dia berbalik. Matanya dingin dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia sekarang berada di lapisan surgawi ketiga dari tahap jiwa yang baru lahir, tetapi karena dia tidak ingin terlihat terlalu mencolok, dia menekan budidayanya ke tingkat yang sangat rendah. Para prajurit udang dan jenderal kepiting tahap inti emas ini mengira bahwa Muyu hanyalah seorang pemarah dan tidak tahu siapa yang telah dia provokasi. Deadwood masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat punggung Muyu, dia menelan kata-katanya. Kata-kata, kamu berada di bawah perlindunganku, membuat hati Deadwood terasa hangat. Meskipun itu sangat merendahkan dan sedikit lucu, tidak ada seorang pun yang pernah membela dia. Muyu adalah yang pertama. Sejujurnya, di masa lalu, dia tidak membutuhkan siapapun untuk melakukan apapun untuknya. Dengan budidaya Deadwood, dia bisa mengatasinya sendiri. Tapi sekarang dia telah kehilangan kultifasinya, Muyu bersedia membela dia. Hal ini membuatnya merasa sedikit aneh. Muyu hanya menggerakkan tubuhnya beberapa kali, dan ketiga pengikutnya dengan mudah dirawat olehnya. Mereka jatuh ke tanah, mengerang dan mengerang. Ketiga orang ini tidak terlalu kuat. Mereka hanya berada di periode jindan. Bagi Muyu, itu sangat mudah. Tuan Mudasi, tamu ini, jangan membuat masalah di sini. Mari kita bicarakan semuanya. Penjaga toko adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Dia buru-buru datang untuk membujuknya. Dia jelas mengenal pemuda ini. Bertarung di tempatnya adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Berhenti bicara omong kosong. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Aku telah meremehkanmu. Pemuda itu juga berada di langit kelima tahap jiwa yang baru lahir. Dia tidak menaruh perhatian pada Muyu. Dengan identitas, usia, dan kultifasinya, ia juga berhak menjadi sombong. Muyu mencondongkan tubuh ke depan dan memotong dengan satu tangan. Telapak tangan kanan pihak lain didorong menjauh dan tangan kirinya dipukul ke belakang. Muyu, di sisi lain, meminjam momentum untuk mendukungnya. Pertarungan jarak dekat adalah yang paling menguntungkan bagi Muyu. Tempat itu kecil. Apakah itu Muyu atau pemuda? Mereka berdua mencoba yang terbaik untuk mengendalikan fluktuasi kekuatan spiritual mereka agar tidak menghancurkan penginapan. Kecepatan Muyu jauh lebih cepat daripada pihak lain. Orang ini hanya memiliki kultifasi, tetapi dia tidak memiliki keterampilan pertarungan jarak dekat yang sesuai. Hanya dalam dua putaran, Muyu meninggalkan bekas telapak tangan merah cerah di wajahnya. Telapak tangan ini untuk orang tua itu. Muyu memiringkan kepalanya dan menghindari tinju pihak lain. Dia mengayunkan tangannya dan menamparkan sisi lain wajah pemuda itu. Telapak tangan ini untuk, Eh, untukku. Pemuda itu menyentuh wajahnya dengan tidak percaya. Tidak ada yang pernah menamparkan wajahnya sejak dia masih kecil. Muyu, sebaliknya, telah menamparnya dua kali, dan itu tidak ringan sama sekali. Dia menyentuh wajahnya yang terbakar dan berteriak dengan putus asa, Kamu berani memukulku. Kamu mati. Pergilah ke neraka untukku. Penjaga toko, kenapa kamu masih linglung? Cepat dan kalahkan orang ini untukku. Ketika penjaga toko melihat Tuan Muda Sidi pukuli, dia menangis dengan sedihnya di dalam hatinya. Dia segera memasang wajah datar dan berteriak pada Muyu, Tamu ini, ini adalah wilayah Sekte Kualipil. Tuan Muda ini adalah cucu dari leluhur Tuasi. Kamu berani memukulnya. Belum terlambat bagimu untuk meminta maaf sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Penjaga toko menjentikan lengan bajunya dan mengungkapkan kekuatan seorang kultifator tahap jiwa baru lahir lapisan surgawi ke-7. Muyu diam-diam terkejut. Penjaga toko ini sepertinya bukan orang biasa. Muyu tidak tahu orang seperti apa sih leluhur tua itu, dan dia tidak ingin tahu. Ketika dia berada di periode jindan, dia membunuh seorang jenius tahap jiwa yang baru lahir. Bahkan jika budidaya pemilik toko lebih tinggi darinya, dia tampaknya tidak takut padanya. Membuka pintu untuk berbisnis dan menindas orang yang mempunyai kekuasaan. Ini hal baru. Karena Anda termasuk dalam Sekte Pilkauldron, apakah ini cara Sekte Pilkauldron menyambut tamunya? Muyu berkata dengan suara yang dalam. Namun, saat ini, dia tidak mau bergerak. Mereka pergi ke Pilkauldron Sek. Karena orang ini juga anggota dari Pilkauldron Sek, tidak akan menyenangkan jika mereka menjadi musuh. Cara Pilkauldron Sekteku dalam melakukan sesuatu tidak perlu dikomentari oleh bocah nakal sepertimu. Penjaga toko sedikit tidak senang dengan kata-kata Muyu. Meski ini adalah wilayah Sekte Pilkauldron, mereka tetap memperhatikan keadilan saat berbisnis. Jelas tidak pantas dia melakukan ini. Untungnya, reputasi Pilkauldron Sek cukup besar. Bahkan jika seseorang tidak setuju, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kurang ajar. Penjaga toko Liu, saudara ini benar. Menindas orang bukanlah gaya dari Sekte Kuali Pilkita. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada saudara ini? Saat ini, sebuah suara datang dari tangga. 184. Kai Lai. Kamu pengkhianat. Beraninya kamu berbicara mewakili orang luar. Wajah pemuda itu menjadi semakin jelek ketika dia melihat orang yang berbicara. Dia menunjuk ke arah Kai Lai dan memarahinya dengan marah. Mu Yu berkedip. Dia tidak menyangka akan melihat Kai Lai di sini. Setelah lama tidak bertemu dengannya, orang ini telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Seperti yang diduga, murid dari Master Alkemis dari Sekte Alkimia bukan hanya untuk pertunjukan. Kai Lai memberi isyarat kepada Mu Yu, menyuruhnya untuk tidak mengatakan apapun. Dia akan menangani masalah ini sendiri. Reputasi Mu Yu di dunia budidaya cukup besar, tetapi tidak banyak orang yang pernah melihatnya. Beberapa dari mereka bahkan telah dibunuh oleh Deadwood. Oleh karena itu, orang-orang di sekitarnya tidak mengasosiasikan pemuda yang menyebabkan kekacauan di Pulau Abadi terapung dengan Mu Yu saat ini. Jika Kai Lai tiba-tiba berbicara kepada Mu Yu, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Si Minghui, kamu benar-benar membuat Sekte Alkimia kami bangga. Pertama-tama, saya berpihak pada alasan, bukan keluarga. Kedua, menurut senioritas, saya adalah paman bela diri Anda. Tidak apa-apa jika kamu tidak menghormatiku, tapi kamu mempermalukan Sekte Alkimia. Bagaimana Sekte Alkimia bisa memiliki sampah sepertimu? Kai Lai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa. Kai Lai adalah paman bela diri Si Minghui. Ini agak menarik. Melihat penampilan Kai Lai, dia mungkin lebih muda dari Si Minghui. Tingkat budidayanya tidak setinggi Si Minghui. Sayangnya, dia menemukan master yang baik, yang berarti dia lebih unggul dari Si Minghui. Dilihat dari nada bicara mereka berdua, hubungan Si Minghui dan Kai Lai tidak baik. Kemungkinan besar Si Minghui selalu dimanfaatkan oleh Kai Lai karena masalah senioritas, sehingga sikapnya terhadap Kai Lai sangat tidak bersahabat. Ekspresi Si Minghui jelek. Dia memelototi Kai Lai. Meskipun budidayanya lebih tinggi dari Kai Lai, dia selalu ditekan oleh Kai Lai, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Muyu tidak bisa menahan tawa. Kai Lai ini biasanya menggunakan senioritas untuk menghina Si Minghui, tetapi Si Minghui tidak bisa berkata apa-apa. Siapapun akan merasa sangat dirugikan. Jangan berikan itu padaku. Apa menurutmu aku tidak berani melakukan apapun padamu? Si Minghui memandang orang-orang di sekitarnya yang sedang menunjuk dan bergosip. Dia juga mendapati dirinya dalam posisi yang sulit, dan suaranya terdengar kurang percaya diri. Penginapan ini adalah milik Sekte Pil Kauldron kami. Jika gangguan Anda yang tidak masuk akal merusak reputasi Sekte Pil Kauldron kami dan mempengaruhi pendapatan kami, saya pikir kakek Anda akan menghukum Anda dengan berat, bukan? Ellie secara langsung menyalahkan Si Minghui karena merusak reputasi sekolah Kuali Pil, menyebabkan Si Minghui mengertakkan gigi karena marah. Kegembiraan? Tentu saja, hanyalah ucapan biasa saja. Kakek Si Minghui sangat menyayangi cucunya ini, dan dia terkenal sebagai orang yang protektif. Dia tidak akan menghukum Si Minghui. Huff, apa menurutmu aku takut? Si Minghui mencibir. Dia tidak mengindahkan kata-kata Kailai. Saya tidak tahu apakah Anda takut, tapi izinkan saya mengingatkan Anda, saya baru saja melihat Penatua Leng datang ke sini. Dia seharusnya tidak mencari Anda, bukan? Kailai memiringkan kepalanya dan menatap Si Minghui dengan penuh minat. Benar saja, ketika dia mendengar Penatua Leng, ekspresi Si Minghui segera berubah. Dia sepertinya takut pada Penatua Leng ini, dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Dia menoleh ke arah Muyu dan berkata dengan keras, aku akan mengingat hutang ini. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi, atau aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Setelah Si Minghui selesai berbicara, dia dengan marah menendang pengikut yang berguling-guling di samping, meneriakan, sampah, dan kemudian pergi dengan panik. Penjaga toko, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak mengatur kamar untuk saudara ini? Jika nanti kita menghadapi hal seperti itu, kita harus menanganinya dengan tidak memihak. Jangan biarkan semua orang berpikir bahwa pil cauldron sek kami tidak masuk akal. Itu tidak baik. Kailai menguliahi penjaga toko dengan gaya kuno, lalu dengan santai berjalan ke atas. Dimengerti, Tuan Muda Kailai. Penjaga toko buru-buru menyetujuinya, diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Kata-kata Kailai enak didengar, tetapi di hadapan orang seperti Si Minghui, jika dia menanganinya dengan tidak memihak, dia tidak akan bisa menjadi penjaga toko lagi. Namun, karena masalah ini telah diselesaikan oleh Kailai, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia buru-buru membukakan kamar untuk Muyu dengan senyum minta maaf, dan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, hal itu tidak menimbulkan masalah lain. Kedua leluhur kecil ini tidak mudah diprovokasi di pil cauldron sek. Belum lagi latar belakang mereka yang hebat, keduanya suka membuat onar. Pohon mati itu tidak berkata apa-apa selama seluruh proses. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Muyu berpikir bahwa dia merasa sangat sedih karena dia diintimidasi oleh Junior Nas Chen Soul Stage hari ini. Tidak peduli apa, dia dulunya adalah eksistensi yang bisa dengan mudah menamparkan seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir sampai mati seperti lalat, tapi sekarang dia telah jatuh ke titik di mana dia diintimidasi oleh seorang penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Muyu menghiburnya, orang tua, jangan khawatir. Aku sudah menamparkan orang itu dua kali. Selama kamu mengatakannya, aku bisa mengejarnya dan memberinya tamparan ketiga. Pohon mati itu memandang Muyu tanpa daya. Dalam hatinya, dia berkata, kamu benar-benar tidak tahu masalah apa yang telah kamu sebabkan. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia hanya dengan santai mengatakan, N, dan kemudian pergi ke kamarnya di bawah instruksi pelayan. Aku masuk, aku masuk. Muyu baru saja memeriksa tubuh pohon mati untuk melihat apakah ada masalah ketika suara bersemangat Kailai datang dari luar pintu. Kemudian, pintu dibuka, dan Kailai berlari masuk seperti angin puyuh. Itu benar-benar kamu, bocah. Kailai menepuk Muyu dengan keras. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Seolah-olah seseorang telah membuka sekotak kata-kata, dan dia menuangkannya ribuan mil. Aku sudah mendengar segalanya tentangmu. Kamu benar-benar keluar dari lembah pohon layu. Anda bahkan berani merampok tempat yang pohon-pohon matinya selalu hijau. Kamu terlalu luar biasa. Anda benar-benar membunuh para pemuda tahap jiwa baru lahir di Pulau Abadi Trapung. Biarpun orang-orang itu berada di level yang sama, tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Bagaimana kamu melakukannya? Kemana kamu pergi setelah itu? Saya mendengar bahwa Anda ditangkap oleh pohon mati. Apakah ini kedua kalinya kamu melarikan diri? Kamu sungguh luar biasa. Bagaimana Anda bisa melarikan diri dari sekelompok ahli Severed Soul Stage saat menaiki Dragonfin? Jantung. Kalau saja aku mengikuti mereka ke Pulau Abadi Trapung. Mengendarai naga. Sungguh menakjubkan. Saya juga ingin mengendarainya. Kenapa kamu ada di sini sekarang? Anda. Mulut Kailai terbuka dan dia melontarkan banyak pertanyaan. Muyu tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kailai adalah teman pertama yang dia dapatkan setelah datang ke tiga benua. Bisa melihat Kailai di sini, Muyu sangat senang. Muyu menepuk kepalanya dan berkata tanpa daya, ajukan pertanyaan penting. Ada terlalu banyak pertanyaan. Aku tidak dapat mengingat semuanya. Namun, Kailai tiba-tiba melihat ke arah pohon mati itu. Melihat pohon mati itu hanyalah manusia biasa tanpa budidaya apapun. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa ini? Pelayan lamamu. Siapa yang kamu panggil pelayan? Pohon mati itu merasa dihina. Kemarahannya meningkat dan kata-katanya menjadi licik. Dia adalah Deadwood Evergreen, tuanku. Jangan bicara omong kosong. Muyu buru-buru menghibur Deadwood, mencoba menenangkannya. Oh, tuanmu Deadwood Evergreen. Ai, aku tidak peduli. Anda masih belum menjawab pertanyaan saya. Setelah sekian lama, kamu. Tunggu. Kayu mati yang selalu hijau. Anda mengatakan bahwa dia adalah Deadwood Evergreen. Kailai tiba-tiba terbangun. Matanya terbuka lebar. Dia melompat mundur dan menyilangkan tangan di depan dada. Dia membuat postur bertahan dan memandangi pohon mati itu dengan waspada. Apakah ada kebutuhan untuk bereaksi berlebihan? Muyu mengangkat bahunya. Bukankah Deadwood Evergreen adalah lelaki tua berambut hijau? Dia tidak terlihat seperti itu. Terlebih lagi, lelaki tua ini sepertinya tidak memiliki kultifasi apapun. Selain itu, Deadwood Evergreen adalah seorang yang gagap. Orang tua ini berbicara dengan sangat fasih. Bagaimana kabarnya Deadwood Evergreen? Anda tidak mungkin tertipu oleh penipu tua, bukan? Kaylai memandang pohon mati itu dengan curiga. Dia sangat berterus terang dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan kata-katanya. Siapa yang kamu sebut penipu tua? Pohon mati itu mengerutkan kening. Ceritanya panjang. Akan kuceritakan nanti. Namun, dia memang Deadwood Evergreen. Dia adalah senior yang sangat kuat. Dia sangat dihormati dan memiliki rasa kebenaran yang dalam. Dia adalah panutan dunia kultifasi. Muyu dengan cepat menepuk punggung pohon mati itu dan menyanjungnya. Tuan, siapa milikmu? Ekspresi pohon mati itu akhirnya meredah. Apa? Kaylai tidak mengerti ucapan yang tidak teratur ini. Dia tidak memiliki Muyu yang bisa membantu pohon mati itu membentuk kalimat. Dia bertanya siapa tuanmu? Saya tahu ini. Itu adalah guru besar Yao Wuji. Oh benar, Kaylai. Tahukah kamu bahwa pohon mati itu berasal dari sekte kamu? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaylai mengangkat bahunya. Aku tahu ini, tapi mereka semua mengatakan bahwa pohon mati mempelajari jalan jahat dan bukan milik dao alkimia. Dia sudah lama meninggalkan sekte Kualipil. Kami hampir tidak membicarakannya. Jalan jahat. Pohon mati itu mengerutkan kening. Mereka yang mengatakannya, bukan aku. Kaylai dengan cepat melambaikan tangannya. Dia tahu bahwa pohon mati itu mengembangkan dao racun. Orang yang menggunakan racun bisa membunuh orang tanpa terlihat. Dia tidak ingin mati tanpa mengetahui alasannya. Leng Bingswe, dia, apakah dia akan datang? Pohon mati itu bertanya lagi. Kali ini, Kaylai mengerti. Dia terkekeh. Aku hanya menggertak orang itu. Penatua Leng Bingswe sangat bermartabat di sekte tersebut. Bahkan kakek si Minghui memberinya sedikit wajah. Si Minghui pernah diberi pelajaran oleh Penatua Leng Bingswe. Bayangan di hatinya sangat besar. Lalu kenapa kamu memanggilnya Ichi? Muyu bertanya. Karena dia Ichi. Entah itu berbicara atau melakukan sesuatu. Dia selalu berpenampilan dingin. Itu sebabnya kami semua memanggilnya begitu secara pribadi. Kaylai mencibir. Muyu mulai memberitahu Kaylai tentang apa yang terjadi setelah dia meninggalkan lembah pohon layu. Bagaimana dia menyelinap ke Pulau Abadi terapung. Mengenai Dragonfin, dia hanya mengatakan bahwa dia tidak sengaja tertelan oleh Dragonfin. Namun, dia cukup beruntung bisa lolos dari perut Dragonfin. Bagaimanapun, tidak peduli betapa keterlaluannya ceritanya, tidak ada yang akan memverifikasinya. Muyu mungkin juga membuatnya lebih misterius. Pada akhirnya, dia mengatakan bahwa teknik kultifasinya kebetulan menahan pedang cepat, itulah sebabnya dia membunuhnya. Di tengah-tengahnya, pohon mati itu juga menambahkan bahwa delapan lainnya dibunuh olehnya. Baru pada saat inilah Muyu menyadari betapa misteriusnya rumor tentang dirinya. Kemudian, ketika dia berbicara tentang teknik budidaya pohon mati, dia memandang pohon mati itu dengan rasa ingin tahu. Melihat pohon mati itu tidak keberatan, dia mengatakan yang sebenarnya kepada Kailai. Kailai mendengarkan dengan bingung. Ia tak lupa menambahkan beberapa seruan, brengsek itu juga mungkin, dan kamu kuat sekali. Ketika dia mendengar bagaimana Muyu mengandalkan kultifasinya selama periode jindan untuk melawan seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir, dia bahkan diam-diam mengeluarkan keringat dingin untuk Muyu. Aku ingin, untuk, melihat, tuanmu. Kata pohon mati itu. Kailai menggelengkan kepalanya, tuanku menerobos ke tahap pemutusan roh beberapa waktu lalu. Dia masih mengasingkan diri untuk mengkonsolidasikan kultifasinya, jadi dia tidak bisa melihatmu. Namun, apa yang kamu lakukan di sini? Pohon mati itu menggumamkan beberapa kata yang tidak jelas. Muyu tahu bahwa pohon mati itu berbicara tentang betapa buruknya bakat Yao Huji sehingga dia baru memasuki tahap pemutusan roh sekarang. Muyu memutuskan untuk tidak menerjemahkan kegagapan pohon mati itu ke Kailai untuk menghindari kecanggungan. Tian, Tian Wai Tian, kuota. Pohon mati itu melontarkan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan ini. Muyu merasa aneh. Dia belum pernah mendengar istilah Tian Wai Tian. Namun, Kailai terkejut. Dia jelas tahu apa maksud kuota Tian Wai Tian ini. Ia tidak menyangka pohon mati itu telah hilang selama beberapa tahun. Begitu dia kembali, dia menginginkan kuota. Dia tidak bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Hanya kepala Sekte Danding yang memenuhi syarat untuk mengambil keputusan. Dia segera menjelaskan hal ini kepada pohon mati itu. 185. Muyu masih meremehkan pengetahuannya tentang dunia ini. Ada beberapa hal yang Feng Hao Shen tidak katakan padanya. Tentu saja, itu bisa terjadi sebelum Muyu memasuki Sekte tersebut. Dunia ini tidak sesederhana yang diakhira. Dikatakan bahwa ada dunia lain di luar dunia ini, yang disebut langit melampaui surga. Benua lapisan ketiga adalah milik lapisan surga ketiga. Manusia tinggal di sana, jadi pasti ada langit lapis pertama, langit lapis kedua, dan seterusnya. Manusia tidak begitu paham tentang lapisan surga lainnya. Sejauh ini, para penggarap diri lapisan surga ketiga mengetahui bahwa langit yang melampaui surga disebut lapisan surga kedua. Lapisan langit kedua adalah daerah yang liar dan primitif. Ada berbagai jenis binatang iblis kuat yang tinggal di sana. Binatang iblis ini dapat ditemukan di seluruh lapisan langit kedua. Entah itu kekuatan atau kultivasi, semuanya cukup menakutkan. Mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan binatang iblis lapisan ketiga. Karena berbagai faktor, manusia tidak layak hidup di dunia ini. Kalau tidak, para kultivator pasti sudah bermigrasi ke sana dan membuat kekacauan di lapisan surga kedua. Satu-satunya hubungan antara lapisan surga kedua dan lapisan surga ketiga ada di dalam Sekte Danding. Itu dijaga oleh generasi dari Sekte Danding. Jika seseorang ingin memasuki lapisan surga kedua, mereka harus melalui Sekte Danding. Ini adalah satu-satunya cara. Titik penghubungnya adalah rangkaian transportasi yang telah dilestarikan dari zaman kuno. Susunan transportasi ini sudah cukup tua. Itu bisa menghubungkan dua dunia dan mengangkut seorang kultivator surga lapisan ketiga ke lapisan surga kedua. Jalur transportasi akan dibuka setiap sepuluh tahun sekali. Ada batasan waktu untuk membukanya. Hanya ketika sudah terbuka barulah seorang penggarap diri lapisan surga ketiga dapat memasuki lapisan surga kedua. Banyak orang yang berkultivasi sendiri meneteskan air liurnya ke lapisan langit kedua dan ingin masuk dan menjelajah. Karena tidak ada manusia yang tinggal di lapisan langit kedua, itu setara dengan harta karun alam yang belum digali. Semua sumber daya budidaya cukup besar. Di lapisan langit kedua, terdapat tumbuhan berharga, binatang iblis langka, dan bahan senjata magis yang menantang surga. Semuanya tersedia. Selama seseorang beruntung, dia bisa mendapatkan banyak barang bagus. Sayangnya, susunan transportasinya berasal dari zaman kuno. Jalur transportasi pada zaman dahulu berbeda dengan yang ada saat ini. Mereka kuno, misterius, dan rumit. Banyak aspek dari teknologi susunan yang belum diturunkan. Tidak mungkin bagi para pembudidaya mandiri saat ini untuk meniru susunan transportasi ini. Karena usianya, susunan teleportasi ini sangat rapuh. Ketika orang-orang di atas tahap nascen sol menggunakan susunan teleportasi, mereka akan menolak susunan teleportasi karena energi spiritual mereka terlalu besar. Untuk melindungi diri mereka sendiri, susunan teleportasi akan menghapus para penggarap di atas tahap nascen sol. Oleh karena itu, susunan teleportasi hanya mengizinkan orang-orang di bawah tahap jiwa baru lahir untuk masuk. Manusia adalah ras yang tahu bagaimana menggunakan sumber daya budidaya untuk meningkatkan budidayanya sendiri. Selain itu, para kultifator tidak mengetahui cara menggunakan sumber daya secara rasional, sehingga menyebabkan habisnya banyak sumber daya berharga di surga ketiga. Beberapa hal sudah punah di surga ketiga. Jika seseorang ingin menemukannya, mereka harus pergi ke surga kedua. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak orang yang mengembangkan diri begitu antusias untuk pergi ke surga kedua. Hal yang paling penting adalah lapisan surga kedua memiliki banyak tanaman obat dan binatang iblis kuat yang tidak ada di lapisan surga ketiga. Ini karena lapisan langit kedua kaya akan spirit ki. Ki spiritual yang melimpah dapat membuat tumbuhan dan binatang mengalami perubahan yang mengejutkan. Bayangkan saja perbedaan antara tiga benua dengan ki spiritual yang relatif padat dan pegunungan moyun dengan ki spiritual yang buruk. Kepadatan ki spiritual berkaitan erat dengan kecepatan kultifasi seorang kultifator. Tentu saja, bakat juga sangat diperlukan. Jika seseorang bisa memasuki lapisan surga kedua, bahkan jika mereka tidak mencari binatang iblis dan tanaman obat, berkultifasi di sana untuk jangka waktu tertentu akan jauh lebih cepat daripada berkultifasi di lapisan surga ketiga. Lapisan surga kedua adalah tanah berharga bagi para petani untuk meningkatkan budidaya mereka dengan cepat. Siapa yang tidak iri dengan tempat seperti itu? Karena susunan teleportasi itu sendiri memiliki kapasitas yang terbatas, jumlah orang yang dapat memasuki lapisan langit kedua dibatasi secara ketat oleh orang-orang di istana ketiga. Setiap sekte hanya diperbolehkan masuk lima orang. Dan karena sekolah danding telah menjaga susunan teleportasi selama beberapa generasi, mereka mengizinkan enam orang untuk masuk. Tentu saja, memasuki lapisan surga kedua bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh sekte manapun. Setiap saat, istana ketiga memutuskan sekte mana yang boleh masuk. Istana ketiga adalah keputusan yang misterius, kuno, dan kuat. Tidak ada yang berani mempertanyakan keputusan mereka. Tidak peduli sekte mana yang masuk, gerbang delapan dan sekolah danding pasti ada di antara mereka. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Mari kita bicara tentang bagaimana sekolah danding mengalokasikan enam tempat ini. Sekolah danding dibagi menjadi lima cabang. Menurut aturan, setiap cabang akan diberi tempat untuk memasuki lapisan surga kedua. Cabang utama dipimpin oleh kepala sekolah danding, Daois Yundan. Cabang Kailai dipimpin oleh Yao Wuji. Cabang Si Minghui dipimpin oleh kakeknya, Si Deng Tian. Penatua Leng Bingswe membentuk cabangnya sendiri. Cabang terakhir sebenarnya sangat lucu. Itu adalah cabang Deadwood. Mu Yu juga baru mengetahui kalau posisi Deadwood di sekolah danding cukup tinggi. Dia bisa dianggap setingkat dengan kepala sekolah. Sayangnya, cabang Deadwood telah layu dan hanya ada sebatas nama saja. Saat Deadwood masih hidup, dia tidak memiliki banyak murid. Dan setelah dia pergi, orang-orang di cabangnya dipindahkan ke cabang lain. Cabang Deadwood juga dianggap tidak memiliki koneksi. Sekolah danding memiliki enam tempat. Lima di antaranya milik lima cabang. Kepala cabang memutuskan bagaimana mengalokasikannya. Tempat lainnya adalah hadiah untuk diperebutkan setiap murid. Mereka yang lolos kompetisi akan mendapatkannya. Karena cabang Deadwood telah layu dan Deadwood tidak bersekolah sepanjang tahun, posisi kepala sekolah juga digunakan sebagai hadiah. Artinya, setelah setiap kepala cabang menunjuk seseorang, murid lainnya memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan dua tempat tersebut. Deadwood kembali kali ini secara alami untuk mengambil kembali tempat ini dan membiarkan Muyu masuk. Tampaknya ini adalah hal yang biasa. Bagaimanapun, tempat ini awalnya milik cabang Deadwood. Namun nyatanya, Deadwood telah meninggalkan sekolah danding selama beberapa dekade. Banyak orang sudah lama melupakannya. Tempat cabangnya menjadi sasaran persaingan. Semua orang menganggapnya sebagai hal yang biasa. Kali ini, dia tiba-tiba kembali dan berkata bahwa dia ingin mengambil kembali tempat itu. Itu setara dengan merugikan kepentingan banyak murid sekolah danding. Tidak mungkin tidak ada yang keberatan. Deadwood ingin membiarkan Muyu memasuki lapisan surga kedua, tapi Muyu tidak terlalu antusias dengan hal itu. Tempat itu sangat berbahaya. Aku tidak akan pergi. Muyu tidak tertarik berburu binatang iblis atau tumbuhan. Dia sekarang memiliki semua barang milik Deadwood di tasnya. Ramuan apa yang tidak dia miliki, masuk tidak lebih dari sekedar berkultivasi. Dan menurut penjelasan Kailai, lapisan langit kedua juga harus bersiap untuk melawan binatang iblis yang kuat. Dia tidak mau melakukan hal tanpa pamrih seperti itu. Rumput dunia bawah, sembilan ki, pembersihan jiwa, bunga. Lapisan surga kedua, Deadwood melirik Muyu dan berkata dengan ringan. Kedua hal ini hanya dapat ditemukan di lapisan surga kedua. Muyu membuka mulutnya dan merasakan sakit kepala datang. Tidak heran Deadwood ingin dia datang ke sekolah danding. Ternyata dia ingin dia pergi ke lapisan surga kedua untuk menemukan dua hal tersebut. Namun di saat yang sama, ada masalah. Jika Muyu ingin memasuki lapisan surga kedua, dia harus kembali ke tempat itu. Selama beberapa dekade, tempat milik Deadwood telah digunakan oleh murid-murid berprestasi lainnya di sekolah danding. Bisakah dia mendapatkannya kembali? Kailai, menurutmu bagaimana kemungkinan aku mendapatkan kembali lapisan surga kedua? Muyu bertanya. Saya perkirakan kurang dari 10%. Semua orang di sekolah sangat menghargai kedua tempat ini. Bahkan banyak orang yang telah melakukan banyak persiapan dan pengorbanan demi bersaing memperebutkan dua tempat tersebut. Kembali, akan ada banyak orang yang akan menentangnya. Kailai menyentuh dagunya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui seberapa rendah kemungkinan ini. Muyu memandang Deadwood dan menemukan bahwa Deadwood juga sedang menatapnya. Dia mengerti bahwa jika budidaya Deadwood masih ada, dengan cara tirani Deadwood, kemungkinan dia mendapatkan kembali lapisan surga kedua akan lebih tinggi. Tapi sekarang, Kumu hanyalah manusia biasa. Bahkan jika statusnya tidak rendah di masa lalu, di dunia kultivasi di mana kekuatan adalah segalanya, terutama seorang alkemis dari sekte danding dengan status tinggi, bagaimana orang-orang sombong ini bisa mengembalikan kuota ini kepadanya dengan begitu mudah. Orang tua, apa menurutmu aku bisa membujuk para alkemis arogan itu sendirian? Para alkemis dari fraksi Pilkauldron adalah eksistensi terkemuka di tiga benua besar. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dipuji oleh semua orang. Namun, Muyu tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Kualifikasi apa yang harus dia tawar di depan sekelompok alkemis? Apa? Lakukan. Kamu. Pikirkan. Aku. Mengajari. Kamu. Itu. Hal-hal. Lakukan. Apa. Lakukan. Tapi dao racun dan dao alkimia berbeda. Siapa yang memberitahumu bahwa ini berbeda? Deadwood sangat tidak puas dengan Muyu yang meremehkan dao racun. Dao yang dia jalani berbeda dari dao alkimia. Itu setara dengan membuka jalan baru. Tidak apa-apa jika orang lain tidak memahaminya, tapi penerus yang dia pilih juga mempertanyakannya. Hal ini membuatnya marah. Yah, itu sama saja. Apa lagi yang bisa saya katakan? Muyu merentangkan tangannya. Dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerangnya. Setiap murid sekolah danding adalah orang dengan bakat luar biasa. Mereka telah berlatih alkimia sejak masih muda. Alkimia sudah erat kaitannya dengan kehidupan mereka. Agaknya, cara bersaing memperebutkan kedua tempat ini adalah dengan menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk masuk ke lapisan surga kedua. Jika Muyu ingin kembali ke tempat itu, dia hanya bisa membandingkan catatannya dengan mereka tentang alkimia. Tapi Muyu tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Ketika dia bertemu dengan apotekar Grandmaster di kota Lansi, dia berpikir bahwa dia tidak memiliki nasib dengan alkimia dalam hidup ini. Siapa yang tahu kalau dia harus bersaing dengan para alkemis sekarang? Bukankah ini memaksa seekor bebek hinggap? Jadi, Muyu, kamu adalah teman magangku. Kailai dengan murah hati melingkarkan tangannya di leher Muyu dan berkata sambil tersenyum. Dia sangat antusias dengan hal ini. Muyu memiringkan kepalanya dan bertanya, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan tempat ini, kan? Kailai menggaruk kepalanya dengan malu dan berkata, guru langsung memberikan tempat yang telah ditentukan ini kepadaku dan membiarkan kakak senior Xiaohua bersaing memperebutkan tempat ini. Mengapa kamerat Xiaohua mempersulitku lagi? Muyu agak tidak berdaya. Xiaohua selalu tidak menyukainya. Terakhir kali di kota Lansi, dia akan mengejek dan mengejek Muyu dari waktu ke waktu. Dia juga berpikiran sempit. Xiaohua adalah murid kepala apotekar Grandmaster. Bakatnya dalam bidang alkimia secara alami tidak ada duanya. Ini segera menjadikan Muyu musuh yang hebat. Murid dari faksi lain bahkan lebih tak terduga. Dengan keterampilan alkimia Muyu yang ceroboh yang bahkan tidak tahu cara memadukan alkimia, memintanya untuk bersaing dengan murid sekolah dan ding lainnya untuk mendapatkan tempat Grandmaster hanyalah sebuah lelucon. Saudaraku, izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu. Ada terlalu banyak orang dengan bakat dalam bidang alkimia di sekolah kita. Kamu tidak hanya harus mempertimbangkan kakak seniorku, ada juga Bie Wengsuan dan Suzie. Orang-orang ini tidak sederhana. Bie Wengsuan adalah yang paling kuat. Dia pasti akan mengambil tempat. Suzie juga sangat kuat. Dia hampir setara dengan kakak seniorku. Meskipun mereka baru tahap jiwa baru lahir, mereka sudah mampu menyempurnakan pil obat dasar tingkat kelima. Kailai sebenarnya juga sangat berbakat. Hanya saja dia lebih muda dari orang-orang itu dan masuk sekolah lebih lambat dari mereka. Tingkat budidayanya tidak setinggi mereka. Oleh karena itu, dia tidak berada pada level yang sama dengan orang-orang itu. Terima kasih. Kamu telah melipat gandakan kepercayaan diriku. Kata-kata Kailai membuat Mu Yu merasa semakin gelisah. Belum lagi yang lain, kamera Xiaohua saja sudah cukup membuatnya tidak berdaya. Meskipun kawan Floweri sombong dan angku, sebagai murid dari Grandmaster Alchemist, dia jelas bukan karakter yang sederhana. Pemahaman Mu Yu tentang pil sepenuhnya berada pada level orang awam. Berbicara tentang alkimia di depan kawan Floweri hanya meminta penghinaan. Kalau begitu, sejauh mana Mu Yu memahami alkimia. Dia ingat tepung dan air bisa diuleni menjadi pil bulat kecil. Dia menduga alkimia hampir sama dengan langkah ini. Ini adalah idenya yang sangat naif. Setiap kali dia memikirkannya, bahkan dia tidak bisa menahan tawa. Dalam kisah nyata, protagonis harus memiliki bakat alkimia yang tak tertandingi. Dia harus bisa menonjol dari sekelompok jenius dan mendapatkan tempat Grandmaster tanpa kontroversi apapun. Sayangnya, Mu Yu bukanlah tokoh protagonis dalam cerita itu. Kalau bicara soal alkimia, dia hanya buta. Tidak ada gunanya. Masih ada satu bulan. Kenapa panik? Kumu tampak sangat tenang dan berbicara dengan sangat lancar. 186. Sebagai sekte alkimia utama di dunia budidaya, sekte danding mengumpulkan para alkemis terbaik di tiga benua. Satu kata dari seorang alkemis dapat membuat banyak penggarap melewati api dan air untuk mereka, hanya karena mereka dapat memurnikan pil yang akan membuat penggarap menjadi gila. Status sekte danding tidak perlu dipertanyakan lagi. Memikirkan tentang bagaimana Mu Yu, seorang pemula tahap jiwa baru lahir yang tidak tahu cara memurnikan pil, harus pergi ke wilayah mereka untuk merebut tempat berharga di alam Tianwu, perjalanan ini begitu mengasihkan hingga membuat orang ingin menangis. Lokasi geografis sekte danding juga sangat bagus. Sekte itu terletak di pegunungan. Tidak mungkin menemukan gunung-gunung ini tanpa bimbingan seseorang. Seluruh sekte danding terletak dalam barisan yang sangat besar. Dari luar, tampak seperti dataran terpencil. Bahkan jika penggarap memasuki dataran, mereka tidak akan dapat menemukan jejak sekte danding. Memasuki sekte danding tidaklah sulit dengan bantuan Kailai. Sepanjang jalan tidak ada hambatan. Para murid yang bertugas tidak mempersulit Mu Yu dan Kumu. Wajah Kailai cukup besar. Jika itu adalah murid biasa yang membawa orang luar masuk, mereka pasti akan melapor kepada tetua yang bertanggung jawab atas keamanan. Setelah penyelidikan mendetail, mereka akan memastikan bahwa mereka bukanlah mata-mata. Namun, dengan Kailai, segalanya menjadi lebih mudah. Murid yang bertugas berada di paviliun. Di belakang paviliun ada dataran putih luas. Saat Mu Yu masih bertanya-tanya di mana gunung itu berada, Kailai sudah menyapa murid yang sedang bertugas. Kemudian, dia memberi isyarat dengan tangannya dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghantam kabut di depannya. Riak muncul di depannya, seolah-olah dia telah mengenai air. Kemudian, di bawah tatapan takjub Mu Yu, dia menemukan bahwa bagian depannya seperti lukisan yang dirobek. Beberapa gunung yang mengjulang tinggi terungkap. Ayo pergi. Kailai memimpin dan terbang menuju puncak gunung. Mu Yu mengikuti dari belakang bersama Kumu. Kumu tidak menganggap itu masalah besar. Bagaimanapun, dia dibesarkan di sini. Namun, ini adalah pertama kalinya Mu Yu datang ke Sekte Danding yang tak terduga. Kejutan di hatinya bisa dibayangkan. Saat berada di pegunungan Moyun, ia terkesima saat melihat sekolah King Song karena gunung Luoshen miliknya sendiri kumuh. Ketika Mu Yu datang ke Sekte Danding, dia menyadari bahwa sekolah King Song yang megah di pegunungan Moyun tidak ada artinya di depan Sekte Danding. Tak berlebihan jika dikatakan tempat ini bisa disebut sebagai surga. Paviliun dan teras yang bermartabat dan elegan dapat dilihat di mana-mana. Murid sekolah Danding yang mengenakan pakaian alkimia juga terlihat terbang di udara dengan pedang mereka. Sosok mereka sangat halus, dan esensi, ki, serta semangat tubuh mereka berbeda dari kultifator biasa. Puncak utama disebut Pil Tripod Peak. Itu mengjulang tinggi ke awan, dan suara burung bangal terdengar. Itu adalah tempat penting Sekte tersebut, dan juga tempat di mana pemimpin Sekte, Daois Cloud Kore, tinggal. Sekte Pil Kauldron sangat agung. Itu seperti singa raksasa yang sedang tidur. Itu tidak mengeluarkan suara, tapi begitu terdengar, itu akan membuat dunia takjub. Itu berat dan kokoh, membuat orang merasa hormat. Ada empat puncak gunung di sekitar Danding Peak, masing-masing milik master cabang yang berbeda. Keempat puncak gunung tersebut adalah puncak pelangi hitam, yang merupakan milik cabang Yao Hu Ji. Puncak Tian Ji adalah milik cabang Si Deng Tian. Frezing Peak milik cabang Leng Bing Sui. Cabang terakhir adalah puncak bambu hijau, milik pohon layu yang lari dari rumah. Di puncak utama dan puncak lainnya, samar-samar terlihat pavilion dan teras yang tersembunyi di antara puncak pohon. Bangunan-bangunan ini sederhana dan anggun, dan sudah ada sejak lama. Itu cukup untuk menunjukkan sejarah panjang Sekte Danding. Yang paling mengejutkan Mu Yu adalah tidak lama setelah dia memasuki Sekte Danding, dia melihat Pil Kauldron besar setinggi beberapa ratus kaki di udara. Itu berputar perlahan, dan ada cahaya kemasan samar mengalir di sekitarnya. Itu husyuk dan bermartabat, seolah bisa meluluhkan seluruh dunia. Ini adalah pertama kalinya Mu Yu melihat Pil Kauldron sebesar itu. Dia menelan seteguk air liur dan bertanya-tanya berapa banyak bahan berharga yang digunakan untuk membuat Pil Kauldron sebesar itu. Sekte Danding memang merupakan tempat yang kaya dan mengesankan. Bagaimana Sekte biasa bisa memiliki sumber daya keuangan yang begitu besar untuk membangun Pil Kauldron setinggi gunung? Jika mereka punya uang cadangan, mereka bisa menggunakannya untuk hal lain. Ini adalah harta paling berharga dari Sekte Danding, yang menekan nasib Sekte Danding kami. Anda mungkin belum pernah mendengarnya, Kailai hendak memperkenalkan asal-muasal Pil Kauldron besar ini kepada Mu Yu. Namun, pohon yang layu itu menjawab dengan acuh-ta'acuh, dia telah mendengarnya. Wajah Kailai menunjukkan ekspresi canggung, dan dia dengan bijaksana berhenti berbicara. Mereka terbang sampai ke green bambu pik. Pohon yang layu membiarkan Kailai memberitahu pemimpin Sekte, lalu dia dan Mu Yu mendarat di puncak bambu hijau. Orang tua, kapan aku pernah mendengarnya? Sebelum kamu datang, kamu tidak memberitahuku tentang harta paling berharga dari Sekte Danding, Mu Yu mau tidak mau berkata. Tidak bisakah kamu lebih menjanjikan lagi? Tidak peduli apa, kami tetaplah orang-orang dari Sekte Danding. Jangan seperti katak di dasar sumur, bicara dan bertingkah laku seperti orang kampung yang memasuki kota. Sekalipun Anda tidak mengetahui sesuatu, Anda harus berpura-pura mengetahui sesuatu. Jangan melemahkan reputasi puncak bambu hijau kita, tegur pohon yang layu itu. Mu Yu dimarahi sampai dia terdiam. Dia bergumam, sekarang kamu menyalahkanku karena menjadi orang udik. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang situasi Sekte Danding sebelumnya? Apa yang bisa dikatakan tentang Sekte yang rusak? Pohon yang layu itu mendengus dingin. Mu Yu diam-diam mendecahkan lidahnya. Watak lelaki tua ini benar-benar membuatnya tidak berdaya. Dia juga orang aneh yang memfitnah sektenya sendiri seperti ini. Selain itu, jika Sekte Danding yang begitu megah dan mengesankan adalah Sekte yang rusak, maka Mu Yu benar-benar tidak bisa memikirkan Sekte lain yang bisa dianggap bagus. Dibandingkan dengan puncak lain yang memiliki aura abadi, puncak bambu hijau terlihat sangat terpencil, seperti Gunung Tandus yang belum berkembang. Kehancuran dan kebobrokan bahkan lebih buruk daripada Gunung Luoshen milik Mu Yu. Itu tidak sesuai dengan puncak lain dari Sekte Danding. Ini adalah wilayah cabang pohon yang layu. Sayangnya, setelah pohon layu meninggalkan Sekte Danding beberapa dekade yang lalu, cabang puncak bambu hijau benar-benar menurun dan menjadi sangat menyedihkan. Semua orang lari, dan pohon yang layu itu sepertinya telah menjadi jenderal tanpa pasukan. Gunung ini berbeda dengan puncak lainnya. Pepohonan di gunung itu sebagian besar terbuat dari bambu. Hutan bambu subur dan lingkungannya sangat anggun. Di bawah bimbingan pohon yang layu, Mu Yu mendarat di hutan bambu dekat puncak gunung. Dari jauh, dia melihat sebuah gubuk jerami yang bobrok. Atapnya sepertinya tertiup angin. Di saat yang sama, dia juga melihat beberapa orang sibuk dengan sesuatu di sana. Mu Yu memandangi pohon yang layu itu dengan tatapan ingin tahu. Bukankah pohon yang layu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di puncak bambu hijau? Siapa orang-orang ini? Mereka tampak seperti penebang pohon biasa tanpa budidaya apapun. Bagaimana manusia bisa memasuki Sekte Danding? Mereka telah menebang sebatang bambu besar dan sedang membangun sesuatu di ruang terbuka. Tangan dan kaki mereka sangat gesit. Pohon yang layu itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenal orang-orang ini dan tidak mengerti mengapa mereka ada di sini. Mu Yu mendarat di tanah, lalu berjalan mendekat dan bertanya dengan keras, Siapa kalian? Apa yang kamu lakukan di sini? Teriakan Mu Yu membuat para penebang pohon berhenti. Salah satu pria kuat berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, Abadi, kami berada di bawah perintah Tuhan Muda Si Minghui untuk mengubah tempat ini menjadi taman binatang roh. Kami hanyalah pekerja biasa. Si Minghui. Itu benar-benar dunia yang kecil. Si Minghui benar-benar mengulurkan tangannya ke wilayah orang lain. Ini tempatku. Kembalilah dan beritahu Tuhan Muda Si Minghui untuk menjaga sikap dan tidak meregangkan tangan dan kakinya. Mu Yu memandangi gubuk jerami yang setengah hancur dan merasa marah. Jika mereka kembali beberapa hari kemudian, tempat ini akan benar-benar menjadi sebuah peternakan. Pria itu mengungkapkan ekspresi pahit. Little immortal, kami juga bekerja untuk uang orang lain. Jika kami tidak menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan, kami tidak akan bisa mendapatkan gaji kami. Lihat. Saya tidak perlu melihat. Segera pergi. Sudah kubilang, aku tidak bisa dianggap enteng dibandingkan dengan si Minghui. Pergi dari sini, atau aku akan mengusirmu. Tangan kiri Mu Yu mengepalkan tangan kanannya, dan buku-buku jarinya retak. Wajah pria itu menjadi pucat. Jika seorang kultifator ingin melakukan sesuatu terhadap mereka, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Si Minghui dan Mu Yu punya dendam, jadi mereka hanya bisa menjadi umpan meriam. Pria itu mengungkapkan ekspresi yang sulit. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, suara arogan dan mendominasi si Minghui datang pada saat yang tepat. Ada apa dengan kalian? Dua hari yang lalu, saya membawa Anda masuk dan meminta Anda untuk memulai pekerjaan. Sekarang, kamu baru menyelesaikan ini. Anda sebenarnya mengulur-ulur waktu. Kamu mau mati. Si Minghui mendarat di belakang Mu Yu dan berteriak keras. Mu Yu akhirnya mengerti. Ternyata si Minghui meninggalkan Sekte Danding dua hari lalu untuk mencari orang-orang biasa ini bekerja untuknya. Sayangnya, dia bertemu Mu Yu di penginapan dan diberi pelajaran oleh Mu Yu. Kamu mau mati. Mu Yu berbalik dan menatap si Minghui dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia tidak keberatan menghajar orang ini lagi. Ketika si Minghui melihat Mu Yu, wajahnya berubah. Mengapa kamu di sini? Beraninya kamu. Ini adalah Sekte Danding. Anda benar-benar berani masuk tanpa izin ke Sekte Danding. Jika kamu tidak menyerah, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Mu Yu memandang si Minghui seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Kata-kata kuno keluar dari mulut si Minghui. Dia benar-benar tidak punya kreativitas. Si Minghui hanya menggertak. Dia sudah melihat metode Mu Yu. Dia bukan lawan Mu Yu. Namun, dia ingat bahwa ini adalah Sekte Danding. Dengan perlindungan kakeknya, dia tidak takut. Meskipun dia tidak tahu siapa Mu Yu, dia tahu bahwa Mu Yu tidak akan berani mengambil tindakan terhadapnya di sini. Tiba-tiba, dia dengan angku menembakkan kembang api ke langit. Itu adalah sinyal untuk memanggil para penjaga. Saya ingat ini bukan wilayah Anda. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menimbulkan masalah di sini, bukan? Mu Yu berjalan menuju si Minghui. Mu Yu tidak peduli dengan apa yang telah dia lakukan. Dia tidak perlu takut. Karena dia datang ke Sekte Alkimia untuk meminta tempat, masalah ini pasti akan menimbulkan pertentangan dari semua orang di Sekte Alkimia. Bagaimanapun, masalah akan datang cepat atau lambat. Lebih baik membuat keributan besar dan memberi tahu semua orang tentang hal itu. Dengan cara ini, tidak selalu ada orang yang tidak memiliki mata datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Huh, apa yang saya lakukan bukan tergantung pada orang luar seperti Anda yang memberi tahu saya apa yang harus saya lakukan. Aku, si Minghui, di Sekte Danding, menginginkanmu mati hanyalah masalah kata. Belum lagi kamu, meskipun pemilik asli tempat ini, Pak Tua Deadwood, kembali, aku tidak akan takut. Kesombongan si Minghui menghilang, tetapi ketika dia melihat Mu Yu datang, dia panik dan mundur. Dia sudah mempelajari metode Mu Yu. Begitu suaranya turun, beberapa penjaga muncul di sekelilingnya. Mereka sebagian besar berasal dari zaman Jindan. Mereka dipimpin oleh seorang pria di Naschen Sol Stage. Tuan Mudasi, apa yang terjadi? Pria itu bertanya dengan suara yang dalam. Komandan Liu, bagaimana kabarmu sebagai penjaga? Tidakkah kamu memperhatikan mata-mata ini menyelinap masuk? Cepat tangkap dia. Si Minghui memarahi. Ketika Komandan Liu mendengar bahwa itu adalah mata-mata, wajahnya tiba-tiba berubah. Sebagai seorang komandan, dia bertanggung jawab atas keselamatan Sekte Danding. Membiarkan orang luar menyelinap masuk adalah kelalaian tugas yang serius. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Komandan Liu bertanya dengan keras. Kultifasinya berada di lapisan surgawi ke-6 dari tahap jiwa yang baru lahir. Kekuatannya berada di atas Mu Yu, tapi Mu Yu tidak takut padanya. Kekuatannya tidak ditentukan oleh budidayanya. Keluar. Deadwood memberikan tanda hijau. Ada gambar misterius Sekte Danding di sana. Itu adalah simbol dari Sekte Danding. Token itu berbentuk segi 8 dan terbuat dari bahan khusus. Ada aura menyegarkan yang datang dari token itu. Ada juga cahaya redup yang berkedip-kedip di sana. Ini. Wajah Komandan Liu sedikit berubah. Sebagai seorang komandan, bagaimana mungkin dia tidak mengenali tanda ini? Ini adalah kenang-kenangan dari 5 pemimpin cabang dari Sekte Danding. Mengapa orang tua tanpa budidaya ini memiliki token ini? Si Minghui juga melebarkan matanya. Dia pernah melihat tanda ini di tempat kakeknya. Kakeknya tidak pernah membiarkan dia menyentuh benda ini. Dia tidak menyangka lelaki tua ini memilikinya. 187. Apakah kamu penatua Kumu Changking? Komandan Liu bertanya dengan ragu-ragu. Dia tahu semua pemimpin cabang dari Sekte Danding. Hanya ada satu kepala cabang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu adalah Kumu Changking, yang dikabarkan telah meninggalkan Sekte Danding tanpa alasan yang jelas. Meski begitu, Kumu Changking masih menjadi pemimpin cabang dari puncak bambu hijau Sekte Danding. Apa? Apakah ada orang lain bernama Kumu Changking? Mu Yu mendengus. Nama Kumu Changking tidak umum. Orang tua yang bermain racun ini memiliki reputasi buruk di dunia budidaya. Tidak ada yang berani meniru dia. Tidak peduli seberapa buruk penatua Kumu, dia masih memiliki tingkat kultifasi tertentu. Orang tua ini berpakaian sembarangan seperti pengemis. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun kultifasi. Token Master Cabang ini pasti telah dicuri olehnya. Komandan Liu, tidakkah Anda memikirkan hal ini? Cepat dan bunuh orang tua penipu dan bau ini. Teriaksi Minghui. Kumu telah meninggalkan Sekte Danding selama 40 hingga 50 tahun. Saat itu, si Minghui bahkan belum lahir. Dia belum pernah melihat Kumu sebelumnya. Si Minghui dipermalukan oleh Mu Yu dua hari lalu. Pada saat ini, dia hanya ingin Komandan Liu menangkap Mu Yu dan menebus penghinaannya. Siapa yang ingin kamu bunuh? Tatapan Mu Yu menjadi dingin. Sekarang karena itu melibatkan Kumu, dia tidak akan mengabaikannya. Bagaimanapun, Kumu baru saja kehilangan kultifasinya. Perbedaan yang sangat besar membuatnya sangat peka terhadap hal-hal tertentu. Si Minghui berani mengancam Kumu. Sebagai murid Kumu, akan aneh jika dia bisa mentolerirnya. Sosok Mu Yu sudah meninggalkan tempat itu. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang si Minghui. Kecepatannya sangat cepat bahkan Komandan Liu tidak dapat bereaksi. Berhenti. Komandan Liu bergegas menuju Mu Yu. Dia tidak menyangka Mu Yu akan secepat itu. Sebelum dia bisa menyentuh Mu Yu, Mu Yu telah menaklukkan si Minghui dan mundur. Dia melemparkan si Minghui ke tanah dan menginjak dada si Minghui. Biarkan dia pergi. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Mudasi, Sekte Danding tidak akan pernah melepaskanmu. Komandan Liu berkata dengan nada mengancam. Keterampilan Mu Yu melampaui harapannya, tapi dia ingat bahwa ini adalah Sekte Danding. Tidak ada yang berani berperilaku kejam di Sekte Danding, jadi dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Aku ingin kamu mati. Si Minghui diinjak-injak di bawah kaki Mu Yu, dan hatinya sangat cemberut. Mu Yu tidak hanya menginjak-injaknya, tetapi dia juga menggunakan jarum perak yang diwarnai rami untuk menembus titik akupuntur pusatnya, untuk sementara menyegel kekuatan spiritualnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Mu Yu sudah lama tidak mempelajari Sutra Racun dari Pohon Mati. Dia mahir dalam menguasai jenis racun apa yang dapat menghasilkan efek seperti apa pada titik akupuntur tertentu. Mafu ini khusus digunakan untuk mengobati segala macam orang yang tidak mengkonsumsinya. Diam, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Mu Yu hanya berkata. Komandan Liu tidak berani melanjutkan. Dia tidak tahu bagaimana Mu Yu menahan si Minghui, tapi dia tidak bodoh. Dia dapat melihat bahwa Pohon Mati tidak memiliki kekuatan spiritual sedikitpun, jadi dia langsung berlari menuju Pohon Mati, bersiap untuk menekan Pohon Mati untuk mengancam Mu Yu agar melepaskan si Minghui. Namun, saat Komandan Liu hendak mengambil Pohon Mati itu, Auman Naga terdengar dari tubuh Pohon Mati, dan ekor naga besar menyapu tubuh Komandan Liu. Komandan Liu tertangkap basah dan dikirim terbang. Namun, dia terlatih dengan baik. Dia bukanlah seorang alkemis seperti si Minghui yang kekuatan bertarungnya tidak dapat mengimbangi kultifasinya. Tubuhnya miring dan segera stabil. Azure Dragon menggunakan tubuhnya untuk mengelilingi Pohon Mati, melindunginya dengan erat. Tidak ada yang tahu bagaimana Azure Dragon besar ini muncul, tetapi Dragon Might yang besar membuat para penebang pohon yang tidak memiliki budidaya gemetar ketakutan. Mereka semua terjatuh ke tanah dan meringkuk menjadi bola. Sejak Pohon Mati didorong ke tanah oleh si Minghui dua hari lalu, Muyu membujuk Longteng untuk melindungi Pohon Mati itu setiap saat. Meyakinkan Longteng bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, ketika Pohon Mati itu mengancam Muyu, dia selalu berkata bahwa dia akan memurnikan Longteng menjadi obat. Longteng awalnya enggan, tapi kemudian karena provokasi Little Suai, dia menyetujuinya. Longteng sekarang memiliki kekuatan jiwa baru lahir tahap 4 atau 5, yang lebih dari cukup untuk melawan Komandan Liu. Ini seekor naga. Jantung Komandan Liu berdebar kencang. Seperti kebanyakan orang, dia belum pernah melihat naga sebelumnya, tetapi dia pernah melihat deskripsi naga. Dia merasa itu luar biasa. Seekor naga sebenarnya melindungi seorang lelaki tua yang tidak berkultifasi. Mengapa? Kalian semua, berhenti. Pada saat ini, aura agung melintas, menutupi semua orang dan membuat jantung mereka berdebar. Muyu sedikit mengernyit dan mundur ke sisi Pohon Mati, selalu waspada. Aura ini seperti lautan luas, membuatnya diambang kehancuran. Dia menopang Pohon Mati dengan kekuatan spiritualnya, menghalangi aura Pohon Mati tersebut. Seorang pria parubaya dengan rambut seputih salju diikat disanggul dengan pita emas dan mengenakan jubah ungu dan emas muncul di udara. Aura pria parubaya ini kental, tetapi tidak bisa menyembunyikan momentum keagungannya. Aura superior secara spontan muncul dari setiap gerakannya, membuat orang merasa kagum dan menghormatinya. Pendeta Tau Yundan, kepala Sekte Danding, berada pada level yang sama dengan para pemimpin delapan sekte. Dengan budidayanya di alam kombinasi, dia juga merupakan eksistensi yang kuat di benua ketiga. Meskipun ia terlihat berusia empat puluhan atau lima puluhan, nyatanya, ia lebih tua dari Pohon Mati itu. Beberapa alkemis sengaja mempertahankan penampilannya, tidak seperti Pohon Mati yang tidak peduli sama sekali dengan penampilannya. Pemimpin Sekte, kamu datang pada waktu yang tepat. Kedua orang ini benar-benar masuk ke Sekte Danding dan melukai saya. Anda harus menegakkan keadilan bagi saya. Belenggu si Minghui dilepaskan oleh Tau Yundan, dan dia segera menangis dan mengeluh dengan ingus dan air mata. Pendeta Tau Yundan sedikit mengernyit dan mengabaikan si Minghui. Pandangannya tertuju pada Dragonfin yang besar, dan ekspresi keheranan melintas di matanya. Tanaman anggur naga adalah obat ilahi bagi para alkemis. Ketika berita bahwa tanaman anggur naga yang diberi naga akan dilelang menyebar dari pulau abadi terapung ke Sekte Danding, Pendeta Tau Yundan secara khusus mengirim murid-muridnya untuk membeli tanaman anggur naga yang diberi naga tersebut. Sayangnya, banyak kejadian tak terduga yang terjadi kemudian. Tidak ada yang menyangka bahwa Dragonfin akan ditunggangi oleh seorang anak dari zaman jindan. Sekarang, ia sampai ke Sekte Danding dalam kebingungan. Pendeta Tau Yundan mengalihkan pandangannya dari tanaman anggur naga dan melihat ke pohon mati dengan ekspresi yang sedikit rumit. Kamu kembali. Pohon mati itu memandang Tau Yundan dengan acuh-ta'acuh, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia menepuk pohon anggur naga, dan dengan suara siulan, pohon anggur naga dengan cepat menyusut dan melingkari lengan pohon mati itu. Pendeta Tau Yundan belum pernah melihat Dragonfin sebelumnya, dan ketika dia melihat perubahan pada Dragonfin, diam-diam dia terkejut. Dia juga merasa tidak berdaya terhadap reaksi pohon mati itu. Dia tahu bahwa pohon mati itu tidak suka berbicara karena kegagapannya. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, ini pasti keponakan Muyu, orang yang menimbulkan keributan di Pulau Abadi Terapung, kan? Pahlawan memang berasal dari generasi muda. Jarang melihat seseorang dari periode jindan bertarung melawan seseorang dari tahap jiwa yang baru lahir. Pohon mati, Anda telah menemukan murid yang baik. Master Sekte, keduanya adalah orang luar, si Minghui menyadari bahwa situasinya tidak tepat. Master Sekte berbicara dengan sangat sopan kepada pihak lain. Apakah ini berarti dia tidak berniat membela dirinya? Kita semua berada di pihak yang sama di sini. Bagaimana bisa ada orang luar? Ini adalah kakak laki-laki kakekmu, penatua pohon mati. Juga, mengapa orang-orang biasa ini tidak berkultifasi di sini? Mengapa kamu di sini? Taoise Yundan bertanya. Saya. Si Minghui terdiam. Menurut aturan Sekte Danding, mereka tidak diperbolehkan membawa orang biasa masuk tanpa izin. Tempat ini sudah lama ditinggalkan. Si Minghui menyukai tanah di sini dan memutuskan untuk membangun taman makhluk roh secara spontan. Hal semacam ini harus dilaporkan ke Sekte. Hanya karena statusnya dia berani membangun tempat ini tanpa izin. Biasanya, pendeta Tao Yundan hanya akan menutup mata terhadap hal ini. Namun, pohon mati telah kembali saat ini. Bahkan Master Sekte tidak bisa mengabaikan masalah ini. Sudah waktunya bagimu untuk menahan diri. Aku akan menghukumu karena masalah ini nanti. Komandan Liu, kirim orang-orang biasa ini keluar dari Sekte Danding. Si Minghui, segera tinggalkan tempat ini. Bagaimana mungkin pendeta Tao Yundan tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan si Minghui. Namun, karena adik laki-lakinya, si Deng Tian, terlalu memanjakan cucunya, dia tidak mau berkata apa-apa. Komandan Liu mematuhi perintah itu dan membawa pergi para penebang pohon. Si Minghui juga dengan marah menatap Muyu dan pergi. Dia mungkin akan mengadu kepada kakeknya. Setelah yang lain pergi, pendeta Tao Yundan memandang pohon mati dengan perasaan campur aduk. Kailai berdiri di belakang Tao Yundan. Dia diam-diam mengedipkan mata pada Muyu. Pada akhirnya, kamu masih menyebarkan kultifasimu. Pendeta Tao Yundan berkata perlahan, sejujurnya, dibandingkan dengan rambut hijaumu, menurutku rambut putihmu masih lebih enak dipandang. Detri tidak mau repot-repot bersikap sopan padanya dan langsung berkata, heavens beyond, kuotanya. Pendeta Tao Yundan sudah lama mengetahui tujuan kembalinya pohon mati. Bahkan jika pohon mati sekarang adalah orang biasa, dia tidak akan menghentikan pohon mati untuk kembali ke Sekte Danding. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah master Sekte. Dia harus mempertimbangkan berbagai hal dari sudut pandang Sekte. Dia tidak keberatan pohon mati kembali ke Sekte tersebut. Namun, jika pohon mati mengajukan permintaan ini segera setelah dia kembali, itu akan mempersulitnya. Kamu meninggalkan Sekte begitu lama. Apakah ini hal pertama yang kamu katakan ketika kembali? Pendeta Tao Yundan sedikit tidak senang. Kuota itu selalu menjadi milik saya. Detri tidak memiliki rasa takut. Kultifasinya sebelumnya tidak lebih lemah daripada Tao Yundan. Bahkan jika dia tidak memiliki kultifasi apapun sekarang, dia tidak akan merendahkan harga dirinya dan menunjukkan kelemahan apapun. Menunjukkan kelemahan bukanlah karakternya. Setelah Anda meninggalkan Sekte Danding, Sekte tersebut mengambil kembali kuota yang semula menjadi milik Anda untuk memaksimalkan keuntungan. Bahkan jika Anda memiliki seorang murid sekarang, ini bukanlah masalah kecil. Semua murid di Sekte telah bekerja keras untuk dua kuota ini. Anda tidak pernah melakukan apapun untuk Sekte selama bertahun-tahun, dan sekarang Anda meminta kuota kembali. Bahkan jika saya menyetujuinya, apa yang akan dipikirkan murid-murid lainnya? Bagaimana mereka bisa yakin? Pendeta Tao Yundan juga menyatakan sebuah fakta. Sebagai Master Sekte, dia tidak bisa terlalu bias. Jika tidak, para murid akan kecewa. Banyak murid yang bekerja keras untuk mendapatkan dua kuota Heavens Beyond ini. Dia tidak akan mengembalikan kuota ke pohon mati hanya karena perkataan pohon mati. Muyu memperhatikan bahwa suasananya agak aneh. Dia segera berdiri dan berkata, Senior, lelaki tua itu telah memikirkan tentang Sekte Danding sejak dia pergi. Bagaimanapun, dia adalah anggota dari Sekte Danding. Tolong jangan marah. Mari kita bicarakan perlahan-lahan. Kamu memanggilku Senior. Anda memanggilnya orang tua. Kenapa? Kamu begitu jauh. Atau kamu bukan murid pohon mati? Tao Yundan mengangkat alisnya. Master Sekte, kamu pasti bercanda. Muyu awalnya ingin memanggilmu Paman Beladiri, tapi dia khawatir itu akan terlalu lancang dan membuatmu merasa jijik. Adapun memanggil tuanku orang tua, itu karena aku terbiasa memanggilnya seperti itu. Karena dia tidak keberatan, aku tidak akan mengubah caraku memanggilnya. Selain itu, menghormati Tuhan harus disembunyikan di dalam hati. Itu tidak seharusnya dikatakan. Marsial Paman, bagaimana menurutmu? Muyu selalu ingat bahwa dia bukan anggota Sekte Danding. Tujuan perjalanannya bukan untuk mengakui leluhurnya. Untuk memasuki Heavens Beyond, dia hanya bisa mengubah cara menyapanya untuk sementara. Ekspresi Tao Yundan sedikit membaik. Karena kamu penerus pohon mati, memanggilku Paman Beladiri bukanlah masalah besar. Kamu cukup pandai dalam berkata-kata. Anda dapat dengan aman mengirim pohon mati ke sini setelah dia kehilangan budidayanya. Pohon mati tidak salah menilai Anda. Muyu tersenyum. Yundan Tao ini cukup mudah diajak bicara. Namun, pendeta Tao Yundan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya, Tahukah Anda bahwa dua tahun lalu, dalam insiden Pulau Abadi Terapung, salah satu dari sembilan orang yang Anda bunuh berasal dari Sekte Danding kami. Namanya adalah Si Yun, dan dia juga sesama muridmu. Bagaimana sebaiknya Anda menangani masalah ini? Muyu terkejut. Dia tidak tahu tentang masalah ini. Saat itu, dia hanya membunuh Quickswot dengan kekuatannya sendiri. Adapun yang lainnya, dia membunuh mereka tanpa menyadarinya. Enam dari mereka dibunuh oleh pohon mati. Untuk mencegah mereka mengungkap masalah mutasi Muyu, pohon mati membunuh mereka. Detri tidak pernah peduli dengan identitas atau latar belakang ketika dia membunuh orang. Saat itu, orang-orang itu ingin membunuh Muyu. Muyu adalah penggantinya yang ditunjuk, jadi tentu saja, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia tidak menyangka bahwa dengan kombinasi beberapa faktor yang aneh, dia akan membunuh orang-orang dari Sekte Danding miliknya. 188. Hal ini membuat Muyu lengah. Dia tidak mengira segalanya akan menjadi begitu merepotkan. Namun, Kumu tidak terkejut saat mendengar ini. Sebaliknya, dia berkata dengan nada dingin, keserakahan layak untuk mati. Kumu tidak merasa bersalah karena tidak sengaja membunuh murid Sekte Danding. Saat itu, si Yun dan yang lainnya sedang mengepung Muyu. Bagaimana kumu bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Muyu? Daoi si Yun dan bertanya dengan sedih, meskipun kita berasal dari Sekte yang sama. Muyu menangkap kata, Sekte yang sama, dan segera berkata, karena kita berasal dari Sekte yang sama, mengapa dia tidak berdiri ketika aku dikepung oleh Sekte lain? Sebaliknya, dia ingin membunuhku. Dia sama sekali tidak memperlakukan saya sebagai sesama murid. Bagaimana dia tahu kalau kamu berasal dari Sekte yang sama dengannya? Tanya Daoi si Yun dan. Lalu bagaimana aku tahu kalau dia berasal dari Sekte yang sama denganku? Muyu bertanya. Daoi si Yun dan mendengus dingin. Saat dia dalam masalah, dia mengenakan pakaian dari Sekte Danding. Menurutku kamu tidak tahu simbol dari Sekte Danding, kan? Muyu benar-benar tidak mengetahui hal ini. Setidaknya, dia tidak peduli saat itu. Situasi saat itu sangat kritis. Bagaimana dia bisa berminat untuk memperhatikan hal ini? Namun, dia tetap berargumen, pada saat itu, Guru Tua sudah mengatakan bahwa orang yang keluar dari lembah akan menjadi penerusnya. Saya tidak bertemu dengan Guru Tua dan tidak benar-benar mengkonfirmasi hubungan Guru murid kita. Titik, saya tidak tahu kalau dia dari Sekte Danding. Saya rasa bukan hanya saya. Namun, si Yun, yang tidak sengaja saya bunuh, mengetahui hal ini. Dia mengungkapkan identitasku di depan banyak orang dengan Hui Bai Wan, jadi dia tahu bahwa aku dikukukan sebagai penerus oleh lelaki tua itu. Dia juga tahu bahwa saya adalah anggota sekolah Pil Kauldron. Saya hanya tahu bahwa saya adalah penerus Tuan Lama, tetapi saya tidak tahu bahwa saya berasal dari Sekte Danding. Kenapa dia memilih untuk mengepungku bersama yang lain? Analisis Muyu nyaring dan kuat. Itu masuk akal dan beralasan, dan Taui Siun dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Dari sudut pandang Muyu, dia tidak tahu bahwa saudara magang senior dari Sekte Danding berasal dari Sekte yang sama dengannya, tetapi saudara magang senior dari Sekte Danding itu mengetahuinya. Itu karena Sekte Danding telah meminta organisasi Silat Beng untuk membantu menemukan keberadaan Muyu. Banyak orang telah mendengar tentang masalah ini, sehingga saudara magang senior Si Yun juga harus mengetahuinya. Secara logika, kakak bela diri seniorlah yang salah dibunuh oleh pohon mati. Muyu tidak melakukan kesalahan apapun. Jika pihak lain ingin membunuhnya, mengapa dia berbicara tentang kebenaran menjadi sesama murid? Muyu melanjutkan, Saat itu, saya hanyalah seorang kultifator di zaman Jindan. Rekan magang senior itu pasti berada di zaman Yuanying, bukan. Saya hampir kehilangan nyawa saya di depan orang-orang itu. Itu sudah cukup bagus sehingga aku bisa menyeret salah satu dari mereka bersamaku. Apakah saya masih punya mood untuk memilih siapa yang akan dibunuh dan siapa yang tidak boleh dibunuh? Selain itu, saya sebenarnya hanya membunuh Kuikswet dari lembah pencucian pedang, dan kemudian saya memahami arti sebenarnya dari periode Yuanying pada saat itu. Namun, saya diganggu oleh mereka dan menjadi gila. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang saya bunuh. Jika bukan karena orangtuaku, yang muncul tepat waktu untuk menarikku kembali dari kegilaan, aku tidak akan berdiri di sini hari ini. Taoise Yundan tidak mengalami kejadian tersebut pada saat itu, namun ia dapat membayangkan bagaimana seorang kultifator di zaman Jindan masih dapat menerobos kepungan beberapa kultifator zaman Yuanying. Ketekunan seperti ini patut dipuji di tiga benua. Lidahmu cukup tajam. Semua yang kamu katakan masuk akal. Aku benar-benar tidak bisa menyalahkanmu dalam hal ini. Taoise Yundan mengangguk sedikit, lalu berkata kepada pohon mati itu, kamu beruntung telah menerima murid yang baik. Namun masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Kalau mau ambil kembali kuotanya, bukan terserah saya saja. Dalam dua hari, Saudara Beladiri Junior Yauhuji harus keluar dari pengasingan. Pada saat itu, saya akan membiarkan Saudara Beladiri Muda Yauhuji, Saudari Beladiri Junior Leng, dan Saudara Beladiri Muda Si mendiskusikan masalah ini bersama-sama. Anda bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku akan meminta seseorang memperbaiki rumahmu nanti. Setelah Taoise Yundan selesai berbicara, dia berbalik dan melayang ke langit, ingin pergi. Namun, Muyu bertanya dari belakang, Paman Beladiri, kamu mengatakan bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Apakah kamu ingin menghukumku? Taoise Yundan memandang Muyu dengan penuh arti, saya tidak akan menghukum Anda. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa murid yang Anda bunuh bernama Si Yun. Dia adalah murid Paman Beladiri Anda Si Deng Tian dan merupakan murid agung nominalnya. Meskipun dia bukan kerabat dekat, dan Paman Beladirimu tidak terlalu menghargainya, hubungan antara Paman Beladirimu dan gurumu tidak baik. Anda sebaiknya menjaga diri Anda sendiri. Wajah Muyu menunjukkan ekspresi pahit. Itu benar-benar gelombang demi gelombang. Bagaimana bisa begitu kebetulan dia menaruh dendam pada Si Yun itu? Muyu tahu bahwa Si Deng Tian dan Kumu tidak memiliki hubungan yang baik. Muyu tidak hanya memukuli cucu Si Deng Tian, dia juga membunuh murid agungnya. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk mempersulit Muyu. Kailai ingin tinggal, tetapi dia diutus oleh Daoish Yundan untuk memberitahu Penatua Leng Bingsuai tentang masalah ini. Ketika Kailai mendengar ini, dia tidak terlihat senang. Jelas sekali bahwa masalah ini sangat sulit baginya. Penatua Leng Bingsuai bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Meskipun dia hanya menyampaikan pesan, dia tidak ingin menghadapi wanita dingin itu. Setelah mengirim Daoish Yundan dan Kailai, hanya Muyu dan Kumu yang tersisa di gunung. Ada juga rumah jerami yang setengah hancur. Pergilah, rumahnya. Kumu memandangi rumah bobrok itu dan memberi isyarat kepada Muyu untuk memperbaikinya. Kumu sendiri menemukan sebuah batu besar dan duduk untuk beristirahat. Muyu memutar matanya. Dia harus melakukan semua kerja keras. Dia tidak bisa membiarkan Kumu, seorang lelaki tua tanpa kultivasi apapun, melakukan ini. Namun, masalah ini tidak sulit bagi Muyu. Para penebang pohon itu sudah menebang banyak bambu. Bambu itu cukup bagi Muyu untuk membangun rumah sederhana. Ketergantungan terbesarnya adalah kemampuannya mengendalikan pohon. Dia bisa mengatur panjang masing-masing bambu sesuka hati. Dia juga bisa membuat setiap bambu menempel erat. Dia tidak memerlukan pasta perekat khusus sama sekali. Dia membutuhkan waktu sepanjang sore untuk membangun rumah bambu yang layak. Ada pun murid yang diutus oleh Daoish Yundan untuk membangun rumah. Mereka semua diusir oleh Muyu. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu mereka apa yang dia lakukan. Namun, ia meninggalkan tempat tidur, meja, kursi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang dibawanya. Orang-orang dari Sekte Danding sebagian besar adalah alkemis. Mereka akan menyempurnakan pil puasa untuk mencegah diri mereka kelaparan. Daoish Yundan mengirim orang untuk mengirimkannya, tetapi pil puasa ini tidak berasa. Rasanya seperti mengunyah lilin. Rasanya tidak enak sama sekali. Sebagai manusia biasa, kumu tidak suka memakan ini. Untungnya, Muyu menyiapkan banyak bebek panggang terlebih dahulu. Itu sudah cukup untuk mengisi perutnya. Suai kecil secara alami makan paling banyak, sedangkan tanaman anggur naga hanya perlu menyerap kekuatan spiritual. Di malam hari, Muyu menyebarkan bubuk obat untuk mencegah ular dan serangga mengganggu mereka. Faktanya, itu tidak diperlukan. Dengan Dragonfin, mereka tidak membutuhkannya sama sekali. Namun, lebih baik aman. Lagi pula, ada kumu yang berada dalam bahaya. Kedua orang dan dua binatang itu bermalam dengan damai di rumah bambu yang baru dibangun. Keesokan paginya, Kailai membawakan banyak makanan. Meskipun Muyu tidak membutuhkan barang-barang ini, Kailai juga diam-diam membawakan anggur. Muyu masih tidak suka minum, tapi kumu suka minum. Dari Kailai, Muyu mengetahui bahwa Tianran juga akan datang kali ini. Jika saatnya tiba, dia bisa memasuki skybion bersama Tianran. Premisnya adalah dia mendapat tempat. Saat kumu mendengar tentang sekte debu merah, ekspresinya sedikit berubah. Muyu tidak menyadarinya. Sore harinya, Kailai kembali karena ada urusan. Kumu meminta Muyu untuk membawanya ke gunung lain. Kumu memahami situasi di sini, jadi Muyu tidak keberatan ke mana dia ingin pergi. Dia membawa kumu ke puncak gunung. Keduanya berjalan menuruni gunung sebentar dan kemudian melihat sebuah danau kecil yang dikelilingi pepohonan rimbun. Air danau itu begitu jernih hingga dasarnya terlihat. Ada sebuah gubuk hijau unik di tepi danau. Atapnya ditutupi tanaman merambat hijau. Gubuk itu setengah di atas danau, dan balkonnya menghadap ke danau. Gubuk itu tidak dikunci. Kumu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ini adalah gubuk sederhana. Hanya ada furnitur sederhana di rumah itu. Ada lukisan di dinding. Itu adalah wanita cantik. Dia segar dan cantik. Dia memiliki rambut hitam panjang yang mencapai pinggangnya. Dia mengenakan kain kasa tipis dan tampak seperti bunga teratai. Kumu berjalan mendekat dan mengulurkan tangan untuk menyentuh lukisan itu. Matanya sedikit kabur. Muyu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Selain lukisan itu, tidak ada apapun di rumah itu. Rumahnya segar dan bersih, seolah ada yang rutin membersihkannya. Kumu sepertinya tenggelam dalam kenangan masa lalunya. Muyu tidak mengganggunya. Dia hanya berjalan ke balkon dan melihat danau dari balkon. Pemandangannya menyenangkan. Riak yang sesekali terjadi di danau membuat orang merasa tenang. Setelah sekian lama, Kumu kembali sadar. Dia berjalan keluar sendirian dan berjalan ke seberang danau. Muyu juga mengikuti. Kumu berjalan ke sebuah batu di tepi danau dan berhenti. Ada karakter, Kumu, tampan yang terukir di batu itu. Kumu melihat karakter itu dan menjadi linglung lagi. Tempat ini pasti menyimpan banyak kenangan istimewa tentang Kumu, yang membuatnya menjadi sangat tidak normal. Muyu merasa bosan, jadi dia berkeliling sendirian. Ada pepohonan di sekelilingnya, yang merupakan tempat yang bagus untuk Muyu. Sesekali, dia bisa melihat burung terbang di atas puncak pohon. Muyu memiliki ide untuk menangkap satu atau dua hewan untuk dipanggang. Burung-burung itu terlalu kecil untuk muat di antara gigi siausuai, apalagi dia. Dia bertanya-tanya apakah ada hewan yang lebih besar. Dia berjalan cukup lama dan akhirnya menemukan seekor kelinci putih di atas pohon. Muyu memandangi kelinci gemuk itu dan berpikir pasti akan berminyak setelah dipanggang. Rasanya akan lebih enak. Dia bahkan tidak memikirkan mengapa kelinci memanjat pohon. Muyu menyatu dengan pepohonan dan diam-diam menyentuh dahan tempat kelinci beristirahat. Namun kelinci sangat waspada. Rasanya ada seseorang yang mendekat. Saat Muyu hendak bergerak, ia melompat tinggi dan lari ke kejauhan. Hah, masih sangat waspada. Aku tidak percaya aku tidak bisa menangkapmu. Muyu mengejar nafas kelinci dan terus bergerak melewati pepohonan. Namun, Muyu meremehkan daya tahan kelinci itu. Meskipun Muyu mengunci nafas kelinci, energi kelinci itu sangat kuat. Muyu mengejar selama seperempat jam tetapi masih tidak bisa menyusul. Sial, aku akan memakanmu hari ini. Setelah Muyu menyatu dengan pepohonan, kecepatannya lebih cepat dari kecepatan biasanya terbang dengan pedang. Dia tiba-tiba mempercepat dan perlahan-lahan menutup jarak antara dia dan kelinci. Dia memperkirakan momentum untuk keluar dari pepohonan dan melompat. Dengan kedua tangannya, dia dengan kuat meraih kelinci yang sedang melompat-lompat di sekitar pohon. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa lari. Muyu dengan terampil mengeluarkan tali dari sakunya dan mengikat keempat kaki kelinci itu. Ini terlalu mudah baginya. Apa yang membuat Muyu merasa aneh adalah kelinci itu benar-benar menjerit pelan. Namun, ini tidak membuat Muyu melepaskan kelinci itu. Bagaimanapun juga, kelinci itu adalah hasil jerih payahnya. Siapa peduli dia bisa menangis atau tidak, dia akan memakannya dulu. 189. Muyu buru-buru berlari ke arah pohon mati sambil menggendong kelinci. Dia sangat bingung. Dragon Finn telah mengikuti pohon mati itu. Hanya ketika pohon mati menghadapi bahaya barulah pohon itu mengeluarkan suara seperti itu. Hanya Muyu yang bisa memahami suara ini. Itu jelas memanggil Muyu untuk meminta bantuan. Muyu keluar dari hutan dalam sekejap mata dan tiba di tepi danau. Sekilas ia melihat pohon mati itu dicekik dan digantung di udara dekat air terjun. Ujung lain air terjun tidak memiliki asal-usul, seolah-olah muncul begitu saja. Wajah pohon mati itu memerah, dan tangannya tidak bisa menahan air terjun di lehernya. Rasa tercekik yang kuat membuat seluruh tubuhnya gemetar. Dia hanyalah orang biasa, jadi bagaimana dia bisa menahan hukuman gantung seperti itu. Dragon Finn terjebak oleh kekuatan takasat mata dan berusaha membebaskan diri. Dari mana datangnya sampah ini? Beraninya kamu melakukan hal kotor seperti itu. Suara sedingin gunung Esther dengar dari danau. Itu adalah wanita cantik paru bayah. Seluruh tubuhnya basah kuyuk di dalam air, dan rambutnya berserakan di permukaan air. Wajahnya yang halus menampakkan kecantikan yang dewasa, dan kulitnya yang seputih salju ternoda oleh tetesan air, seperti kembang sepatu di dalam air. Namun, saat ini, wajahnya sangat cemberut. Dia menata pohon mati itu, dan matanya seolah mampu membekukan segala sesuatu di dunia. Dragon Finn memiliki budidaya tahap jiwa yang baru lahir. Untuk bisa mengendalikan Dragon Finn dengan mudah, kekuatannya harus berada di atas Naschen Soul Stage. Dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Faktanya, kecuali beberapa murid di Sekte Danding, tidak ada seorang pun yang bisa dianggap enteng. Meskipun kekuatan bertarung para alkemis pada umumnya rendah di antara level yang sama, mereka memiliki ramuan yang menantang surga untuk meningkatkan budidaya mereka. Budidaya mereka tidak terlalu buruk. Muyu buru-buru terbang dan memeluk tubuh pohon mati itu untuk menghilangkan tekanannya. Lepaskan orang tua saya. Dia tidak memiliki kultivasi sama sekali. Anda adalah seorang kultivator. Bagaimana Anda bisa begitu kejam? Ini terlalu banyak. Wanita cantik itu bertanya dengan dingin, Sekte Danding tidak pernah mengizinkan manusia masuk. Seorang lelaki tua tanpa kultivasi berani mengintip saya sedang mandi. Dia pantas mati. Mengintip aku sedang mandi. Aneh. Muyu baru pergi kurang dari satu jam. Saat dia datang ke danau tadi, dia tidak melihat siapapun. Bagaimana wanita cantik ini bisa muncul di danau? Lepaskan, lepaskan. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Muyu berteriak. Wanita cantik itu melemparkan kayu mati itu ke pantai, dan kemudian ruang di sekitarnya berubah. Dengan cipratan air, dia menghilang ke dalam air, dan pakaian di balkon juga menghilang bersamanya. Kekuatan wanita cantik itu tidak kecil, dan Muyu tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa melindungi punggung pohon mati, agar lengan dan kaki tua pohon mati tidak terluka. Muyu sangat kesakitan sehingga dia tidak tahan. Sial, tuan tua, meskipun anda seorang mesum, anda harus melihat situasinya terlebih dahulu. Mengapa anda mengintip seseorang yang tidak mampu anda sakiti? Jika saya melihatnya, saya akan menerimanya. Poin utamanya adalah saya tidak melihat apapun dan masih harus menderita seperti ini. Saya benar-benar tidak beruntung. Muyu mengutuk sambil bangkit dan merobek sutra di leher kumu. Saat itulah kumu menghela nafas berat. Dadanya naik turun saat dia menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak mengintip. Wajah kumu memerah dan dia mengucapkan kata-kata ini dengan marah setelah sekian lama. Kamu dan kami. Wanita cantik sebelumnya muncul di depan mereka berdua lagi. Dia memandang kumu yang duduk di tanah dengan tidak percaya. Dia tampak sangat terkejut. Ketika Muyu semakin dekat, dia menemukan bahwa meskipun wanita cantik ini menawan, tahun-tahun masih meninggalkan sedikit jejak di sudut matanya. Matanya memancarkan perubahan hidup yang tidak selaras dengan orang parubaya. Sungguh luar biasa pengalaman mengalami angin dan salju selama bertahun-tahun. Aku tidak melakukannya, intip. Kumu tidak menatap matanya dan mengulanginya dengan canggung. Ternyata kedua orang ini saling kenal. Muyu merasa lega. Untung mereka saling mengenal. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Apakah ini hal pertama yang kamu lakukan padaku ketika kamu kembali? Mengintip aku sedang mandi. Wanita cantik itu menenangkan ekspresi kagetnya dan kembali ke ekspresi dinginnya. Aku tidak melakukannya, intip. Kumu menghindari tatapannya dan mengatakan ini untuk ketiga kalinya. Siapa kamu? Mengapa anda menyelinap ke sekte danding saya? Wanita cantik itu mengalihkan pandangannya ke Muyu. Aku tidak menyelinap masuk. Aku masuk secara terbuka. Siapa kamu? Karena orang ini mengenal Kumu, dia pasti seorang yang lebih tua. Muyu tidak berani terlalu sombong. Dia adalah pemimpin cabang dari puncak pembekuan. Kumu menjelaskan dengan suara rendah agar Muyu tidak berbicara omong kosong dan mengganggunya. Jelas sekali, wanita ini tidak mudah ditindas seperti si Minghui dan komandan Liu. Kepala cabang puncak pembekuan. Bukankah itu Penatua Leng Bingbing yang disebutkan Kai Lai? Muyu berseru. Lalu, dia dengan bijaksana menutup mulutnya. Wanita cantik ini adalah Penatua Leng Bingbing yang membuat si Minghui yang sombong dan lalim melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Dia memberi Muyu perasaan bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Itukah sebutan Kai Lai untukku? Seluruh tubuh elder Leng Bingbing memancarkan aura dingin yang membuat orang tanpa sadar menggigil. Tidak, tidak, aku tidak mengatakan apapun. Muyu bergumam dalam hatinya. Saudara Kai Lai, aku telah mengecewakanmu. Lain kali Anda melihat Leng Bingbing, lebih baik Anda berdoa sendiri. Saya mendengar dari kakak senior sekte guru bahwa Anda kembali kemarin tetapi datang ke sini hari ini. Apakah karena Anda tidak ingin melihat saya? Leng Bingbing memandang Kumu lagi. Kata-katanya tidak membawa emosi apapun. Aku kamu tidak tahu di sini. Kumu berdiri dan menghela nafas. Dia masih tidak berani menatap Leng Bingbing. Biarkan aku menjelaskannya. Maksudnya dia tidak tahu bahwa kamu akan berada di sini, selam Muyu. Saat Kumu tergagap, sangat sedikit orang yang bisa memahaminya. Hal ini seringkali menimbulkan kebingungan yang tidak perlu pada orang yang dia ajak bicara. Muyu merasa perlu membantu menjelaskan. Kalau tidak, tidak baik jika Kumu tidak bisa menjelaskan dengan jelas dan menyerbuah keadaan. Aku tahu apa yang dia katakan. Kamu tidak perlu bicara. Leng Bingbing melirik Muyu. Muyu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia segera menutup mulutnya. Dia hanya menerjemahkan karena kebaikan. Kenapa dia begitu galak? Dia benar-benar seekor harimau betina. Kamu, ini, kenapa? Kata-kata Kumu sangat singkat. Orang biasa tidak mengerti sama sekali. Hanya Muyu yang bisa mengerti apa yang ingin dia katakan. Namun, Leng Bingbing di depannya sepertinya tahu maksud Kumu. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Ini adalah wilayah Sekte Danding. Saya seorang tetua dari Sekte Danding. Katakan padaku, kenapa aku tidak bisa berada di sini? Mungkinkah hanya orang seperti Anda yang telah meninggalkan Sekte selama beberapa dekade yang diizinkan datang ke sini? Leng Bingbing bertanya. Sepertinya ada yang salah dengan nada bicara Leng Bingbing. Sepertinya dia sangat membenci Kumu. Apa yang Kumu lakukan padanya beberapa dekade lalu? Mungkinkah dia melakukan sesuatu yang kotor? Muyu mencibir di dalam hatinya. Dia masih tidak bisa membayangkan hal kotor apa yang akan dilakukan Kumu, yang seperti sepotong kayu. Kemudian, tempatmu. Kumu masih tidak takut dan keras kepala. Sekarang kamu memberitahuku bahwa ini bukan tempatku. Lalu siapa yang melakukan kesalahan? Meninggalkan tempat ini dengan segala cara. Leng Bingbing bertanya. Muyu akhirnya mengerti bahwa mereka berdua pasti memiliki keterikatan yang tidak dapat dijelaskan di masa lalu. Mungkin itu karena cinta. Pohon mati itu mungkin berperan sebagai pria yang tidak berperasaan, dan wanita yang dihianati adalah tetua yang sedingin es ini. Kalian bicara, kalian bicara. Aku tidak akan mengganggu kalian. Aku akan pergi makan sesuatu. Muyu merasa bahwa dia tidak seharusnya tinggal lama di sini. Perselisihan kecil macam apa yang terjadi di antara mereka yang ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, dari kelihatannya, tetua yang sedingin es itu pasti tidak akan bergerak lagi ke pohon mati itu. Lebih baik pergi dan memakan kelincinya sendiri. Namun saat dia menoleh, tidak ada tanda-tanda keberadaan kelinci. Tunggu aku. Kumu meraih pakaian Muyu. Sepertinya dia tidak ingin tinggal di sini. Kamu mengintip ke arahku sedang mandi, dan si kecil ingin memakan hewan peliharaan rohku. Apakah kamu ingin pergi setelah melakukan hal-hal ini? Leng Bingbing memegang kelinci putih besar di tangannya. Kelinci itu bersandar di pelukannya dan mengusap dadanya dari waktu ke waktu. Itu sebanding dengan pria tak tahu malu siau suai. Muyu tercengang. Ternyata kelinci tersebut milik orang lain. Sungguh sial sekali mengalami kebetulan seperti itu. Tak heran jika dia membutuhkan banyak usaha untuk menangkap kelinci ini. Ternyata masih ada spiritualitasnya. Leng Bingbing sebenarnya datang ke sini ketika pohon mati itu murid-murid tidak diperbolehkan datang ke sini jadi dia tidak memperhatikan siapapun di tepi danau. Dia baru saja masuk ke dalam air sendirian tetapi dia tidak menyangka akan melihat pohon mati ketika dia melihat ke atas. Pohon mati itu telah hilang selama beberapa dekade namun dia tidak segera mengenalinya. Dia mengira itu adalah murid yang ceroboh jadi dia langsung menggantung pohon mati itu. Adapun tanaman anggur naga yang menemukan ada sesuatu yang tidak beres ia dipenjarakan oleh tetua sedingin es segera setelah tumbuh lebih besar. Ini adalah kesalahpahaman Ini benar-benar sebuah kesalahpahaman Aku tidak tahu itu milikmu Jika aku tahu kelinci ini milikmu aku tidak akan berani melakukan ini. Orang tua kalian sudah bertahun-tahun tidak bertemu jadi pasti ada banyak hal pribadi yang ingin kalian katakan. Aku tidak akan menjadi pihak ketiga lagi Aura dingin dan sedingin es ini membuatnya sangat tidak nyaman Jika dia tinggal lebih lama lagi musim panas yang baik akan berubah menjadi musim dingin. Kamu 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 Wajah pohon mati itu agak jelek Penyebutan pihak ketiga yang biasa-biasa saja oleh Muyu membuatnya sangat malu. Dasar bocah nakal Muyu berkata tanpa daya Kembali Kembali Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu saat kita kembali Muyu menghela nafas lagi Wajah pohon mati itu penuh garis-garis hitam Dia sangat marah sampai janggutnya rontok dan matanya melebar tapi dia tidak tahu harus berbuat apa Muyu telah mengatakan semua yang ingin dia katakan Namun ketika lembing-bing mendengar Muyu mengatakan bahwa dia adalah pihak ketiga dia tidak marah Sebaliknya dia menatap Muyu dengan penuh arti dan kemudian mengalihkan pandangannya ke udara The Dragonfin adalah hal yang cukup bagus Lengbing-bing memandangi Dragonfin yang sedang berjuang di udara Senior Tanaman anggur naga ini untuk melindungi orang tua itu Kamu juga tahu bahwa orang tua itu tidak memiliki budidaya apapun sekarang jadi dia membutuhkan sesuatu untuk melindungi dirinya sendiri Apakah menurut Anda sebaiknya Anda melepaskannya Muyu cepat berkata Membawa pohon anggur naga yang telah berubah menjadi naga dari Sekte Danding Kamu benar-benar tua dan bingung Kami adalah tanah suci alkimia di sini dan tanaman anggur naga didambakan oleh semua orang Bisakah Anda benar-benar bertahan melawannya Lengbing-bing melambaikan tangannya dan tanaman anggur naga terlepas dan terbang kembali ke sisi Muyu Ia memandang Lengbing-bing dengan waspada Kembali Pohon mati itu benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi Dia mendesak Muyu Muyu harus membawa Muyu dan terbang ke udara Dia menemukan bahwa Lengbing-bing tidak menghentikannya Jadi dia segera mengambil Pohon mati itu dan melarikan diri 190 Selama dua hari berikutnya Kumu mengurung diri di kamarnya Muyu berpikir bahwa dia khawatir akan bertemu Lengbing-bing lagi Jadi dia mengurung diri di kamarnya Ketika Muyu bertanya kepadanya apa hubungannya dengan Lengbing-bing, Kumu menolak membicarakannya Dia bahkan memarahi Muyu Muyu sudah terbiasa dimarahi oleh Kumu setiap hari Namun Ia tahu bahwa jika ingin mendapatkan kuota tersebut Ia harus mendapat persetujuan dari beberapa orang Salah satunya adalah penatua Lengbing-sue Kumu mungkin telah melakukan sesuatu yang tidak berperasaan padanya Ketika dia kembali dia secara tidak sengaja mengintip ke arah mandinya Selanjutnya dia ingin memakan makhluk rohnya Akan aneh jika dia bersedia berdiri di sisinya Kailai tidak tahu di sisi mana tuannya akan berdiri Pendeta Tao Yunan sepertinya mengingat hubungan lama mereka Jadi dia mungkin setuju Si Deng Tian pasti menentangnya Lengbing-sue sepertinya memiliki dendam lama dengan Kumu Sikapnya juga mengkhawatirkan Kumu tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran Dia memikirkan sesuatu sendirian setiap hari Muyu merasa dia adalah kaisar yang tidak khawatir tetapi Kasim khawatir Seorang pemula yang tidak tahu cara meramupil datang ke Sekte Danding untuk meminta kuota Skybion yang berharga Dua hari kemudian ahli pengobatan akhirnya keluar Lima kepala cabang yang bisa mengambil keputusan semuanya hadir Kailai berlari untuk memberitahu mereka agar pergi ke olah pertemuan Sekte Danding untuk membahas masalah ini Ini adalah pertama kalinya Muyu mencapai puncak utama Gaya arsitekturnya yang sederhana membuatnya membuang sikap malasnya Sekte Danding adalah tanah suci di mata semua alkemis di dunia budidaya Danding pik adalah inti dari Danding Sek Itu sangat sakral di hati semua murid Sekte Danding Aula pertemuan yang melambangkan Sekte Danding bermartabat dan husuk Itu disebut Aula Danding Garis-garis pola formasi emas muncul dari waktu ke waktu dan mengelilingi seluruh aula Tidak ada murid yang berani terbang ke sini Biasanya sangat sedikit murid yang datang ke sini Setiap kali sekolah Pilkauldron mempunyai sesuatu yang penting untuk didiskusikan Semua kepala cabang dan tetua akan berkumpul di sini untuk berdiskusi Saat menaiki tangga batu hijau Kailai berhenti di pintu masuk aula Dia tidak ada urusan hari ini Jadi dia tidak bisa masuk Muyu masih ingin menanyakan beberapa hal lain kepada Kailai Tapi Kumu sudah melangkah ke aula dewan besar Muyu tidak punya pilihan selain mengikutinya Aula konferensi tidak memiliki kemewahan apapun Hanya perubahan-perubahan yang ditinggalkan seiring berjalannya waktu Setiap dekorasi diukir dengan tanda berlalunya waktu menjelaskan stabilitas sebuah sekte besar Di dalam aula Daois Yundan sedang duduk tegak di kursinya menghadap semuanya Di sebelah kirinya duduk penatua bingsan leng bingswe dan di sebelah kanannya duduk seorang lelaki tua berjubah hitam yang belum pernah dilihat Muyu sebelumnya Dia pasti si Deng Tian wajahnya yang seperti burung nasar menatap lekat-lekat ke pohon mati itu Matanya bersinar dengan sedikit keceriaan seperti ular berbisa yang menatap mangsanya Itu sangat tidak bersahabat Di sebelah si Deng Tian berdiri si Minghui Dia menatap Muyu dengan wajah arogan Dengan dukungan kakeknya dia jauh lebih percaya diri Di sebelah leng bingswe duduk tabib berjubah putih Dibandingkan dengan Muyu aura tabib lebih stabil Dia sudah menjadi ahli pemutusan roh Saat ini dia sedang berpikir dengan tenang Melihat kumu dia tersenyum Ketika dia melirik Muyu dia mengangguk Dia sudah mendengar tentang Muyu dari Kailai Ada juga beberapa tetua baik dengan rambut putih atau penuh semangat Ini adalah pilar dari masing-masing cabang Mereka juga merupakan alkemis tingkat tinggi dari sekte Danding Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang kuat di dunia budidaya Biasanya akan menyenangkan jika melihat satu atau dua di antaranya Muyu tidak menyangka hari ini mereka semua akan berkumpul di sini karena kumu dapat dilihat betapa pentingnya lapisan surga kedua bagi mereka Kumu berjalan ke kursi di sebelahnya tanpa ragu-ragu Sudah ada kursi yang disediakan untuknya di sana Dia bahkan tidak menyapa Muyu tahu bahwa orang-orang yang duduk di sana semuanya adalah kakak dan adik kumu Status kumu juga sangat tinggi di sekte Danding Bahkan jika dia hanya manusia biasa sekarang dia masih menjadi pemimpin cabang dari puncak bambu hijau Tentu saja dia tidak perlu memberi hormat Muyu tidak bisa begitu saja Dia menyapa masing-masing senior satu per satu Ketika dia bertanya tentang si Dengtian si Dengtian mencibir Muyu mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa Kau adalah Muyu yang membunuh cucuku keponakanmu dari sekte yang sama Si Dengtian mengambil inisiatif menyerang Muyu sama sekali tidak terkejut dengan hal ini Muyu tersenyum sedikit Kematian keponakan bela diri si adalah hal yang disesalkan Senior tidak bisakah kamu melihat dengan jelas siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini Pemimpin sekte kakak senior memberitahuku sebelumnya tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu Bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa si Yun ingin merampokmu berdasarkan pernyataan sepihakmu Kata si Dengtian Karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat itu Menurutmu mengapa aku membunuh kakak senior si Hai Muyu bertanya balik Si Dengtian berkata dengan tenang Kamu telah mengakui masalah ini kepada pemimpin sekte hari itu Hari ini kamu menyangkalnya Kamu menipu pemimpin sekte Bagaimana kamu harus dihukum Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa Saya tidak menipu pemimpin sekte Hari itu Saya dengan jelas memberitahu pemimpin sekte bahwa saya sedang dalam terobosan Saya merasa terganggu dan menjadi gila Saya kehilangan pemikiran normal saya Titik Apakah aku membunuh si Yun atau tidak selalu ditentukan oleh kalian semua Karena aku tidak tahu aku tidak bisa menyangkalnya Tetapi jika Anda ingin memahaminya secara mendalam semua orang di sini adalah orang yang cerdas Anda harus tahu bahwa tidak ada cara untuk menyelidiki masalah ini Jangan mencoba memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika Kematian si Yun ada hubungannya denganmu Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja Sebelum masalah ini diselidiki sebagai tersangka Anda harus Aku membunuhnya Si Dengtian Apa yang bisa kamu lakukan padaku Kumu tiba-tiba berkata Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk berbicara dengan lancar Dia marah Kakak senior kamu tidak harus bertanggung jawab atas muridmu sendiri kan? Si Dengtian menyipitkan matanya Sebagai seorang junior Si Yun mencoba membunuh paman bela diri Ini adalah hal yang memalukan Tidakkah menurutmu dia pantas mati? Kumu memandang si Dengtian tanpa rasa takut Si Dengtian merasa tidak nyaman dipandangi Kakak senior Apakah kamu punya bukti? Si Dengtian bertanya Si Yun meninggal karena dan tiannya tertusuk Bisakah seorang kultifator alam Yuanying melakukan ini pada kultifator alam Yuanying lainnya? Kata Kumu Ini Semua orang tidak bodoh Metode pembunuhan semacam ini sangat indah Tidak mungkin orang dalam keadaan gila melakukan hal seperti itu Hanya orang yang budidayanya berkali-kali lebih tinggi daripada orang mati yang bisa melakukan ini Mereka sudah memikirkan hal ini sejak lama Namun untuk mempersulit Mu Yu mereka sengaja atau tidak sengaja melewatkannya Mereka tidak menyangka Kumu akan mengakuinya secara langsung Tampaknya masalah ini tidak perlu diselidiki Kumu tidak membutuhkan alasan untuk membunuh Jika seorang junior ingin mati dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri Faktanya Taoise Yunan sudah mengetahui bahwa masalah ini dilakukan oleh Kumu Alasan mengapa dia tidak mengatakannya secara langsung hari itu adalah untuk memberikan wajah Kumu Mari kita lupakan masalah ini Hari ini saya tidak meminta Anda datang ke sini untuk membicarakan masalah ini Ini tentang kuota lapisan kedua surga Kumu ingin mengambil kembali kuota ini Bagaimana menurutmu Taoise Yunan berkata dengan suara yang dalam Kakak senior kamu tidak memberikan kontribusi apapun kepada sekte selama bertahun-tahun Sekarang kamu telah menjadi cacat kamu ingin mengambil kembali kuota yang begitu penting Apakah menurutmu ini masuk akal Si Deng Tian dengan belak-belakan menunjukkan bahwa Kumu sudah cacat Nada suaranya bercampur dengan ejekan yang membuat Muyu sangat marah Selama bertahun-tahun tuanku telah memberikan kuota yang begitu penting kepada sekte untuk ditangani sendiri Dia tidak mendapatkan manfaat apapun Bukankah ini sebuah kontribusi Jawab Muyu Dia sudah memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan ini Berani sekali kamu Kakekku bertanya pada gurumu sekarang Kenapa kamu menyela Si Minghui bertanya dengan keras dari atas Kamu diam Semua orang di sini adalah Grandmaster dan paman bela diri Anda Bagaimana Anda seorang junior bisa berteriak dan berteriak di sini Jangan bilang kalau kamu kurang sopan santun sebagai junior Aku adalah paman bela dirimu Beraninya kamu berteriak padaku Keluar dari sini Muyu berkata dengan benar Dia tidak tega melihat pemandangan buruk ini di sini Sekarang dia menyembunyikan identitasnya dan memarahinya Itu juga bagus untuk melampiaskan amarahnya Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi paman bela diriku Si Minghui tidak bisa menahan amarahnya Orang luar Huff Baru saja pemimpin sekte dan kakekmu memperlakukanku sebagai paman bela diri Si Yun untuk menangani masalah ini Anda tidak mengakui bahwa saya adalah anggota sekte danding Apakah Anda tidak menaati keputusan mereka Apakah menurut Anda perkataan mereka salah Anda seorang junior mengucapkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab Bagaimana kamu harus dihukum Setelah Muyu selesai mengucapkan kata-kata ini dia merasa senang di hatinya Identitas marsial paman berguna Itu menekan Si Minghui sampai wajahnya berubah menjadi hijau dan merah Memikirkan bagaimana dia sekarang seperti Kailai mengikuti guru yang baik dan memanfaatkan senioritas Si Minghui berada dalam posisi yang tidak menguntungkan Baiklah Si Minghui Keluarlah Tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini Kata Daois Yun Dan Si Minghui sangat marah Tapi dia tidak berani marah Dia hanya bisa pergi dengan marah Segala macam masalah penting dalam sekte selalu kami putuskan Saya akan membuat keputusan berdasarkan pendapat semua orang Anda hanya perlu memberitahu saya sikap Anda Daois Yun Dan memandang Leng Bingshui Adik Junior Apakah kamu setuju dengan masalah ini? Meskipun ada banyak tetua yang hadir Keputusan akhir masih berada di tangan empat kepala cabang lainnya Leng Bingshui berdiri dan menatap mata kumu Beri aku alasan untuk setuju Kata-katanya seperti mempertanyakan kumu Muyu berkeringat untuk kumu Terakhir kali dia mengintip saat dia mandi Kali ini bagaimana jawaban kumu agar Leng Bingshui setuju? Kumu membuang muka Dia terdiam sengaja menghindari tatapan mata Leng Bingshui Dia sepertinya tidak ingin mengatakan apapun kepada Leng Bingshui Seolah-olah ada simpul di hatinya yang tidak bisa dilepaskan Huh Leng Bingshui sedikit kesal Dia berbalik dan meninggalkan Ola Ah Apa ini? Muyu sedikit tercengang Mengapa Leng Bingshui pergi begitu saja? Apakah ini termasuk persetujuan atau keberatan? Dia benar-benar ingin bertanya pada kumu permusuhan macam apa yang dia miliki dengan Leng Bingshui yang tidak dapat diselesaikan Saat ini dia masih menolak menunjukkan kelemahan kepada orang lain Dia jelas sedang mencari masalah Dao Is Yun dan menghela nafas tanpa daya Dia tidak menghentikan Leng Bingshui untuk pergi secara tiba-tiba Dia secara alami memahami karakter Leng Bingshui Dia berkata Adik Leng tidak mengatakan apa-apa Jadi dianggap abstain Bagaimana dengan kakak muda sih? Tak perlu dikatakan lagi Orang tua ini jelas menentangnya Muyu benar-benar sakit kepala sekarang Sejujurnya dia tidak suka pergi ke langit kedua Itu berat dan tidak bermanfaat Tapi dia harus pergi Awalnya melihat persahabatan antara Leng Bingshui dan kumu dia seharusnya bisa mendapatkan dukungan Leng Bingshui Sayangnya kumu tidak tahu apa yang baik untuknya dan melewatkan suaranya Si Deng Tian memandang kumu dengan licik Lalu pandangannya beralih ke Muyu Tatapannya membuat Muyu merasa tidak nyaman Dia menyentuh dagunya dan perlahan berkata Saya setuju Apa? Muyu curiga dia salah dengar Orang ini setuju Apakah dia salah meminum obat? Jika dia setuju Lalu mengapa dia mempersulitnya? Apa gunanya mengatakan begitu banyak omong kosong yang mempersulitnya? Bukankah dia punya dendam dengan kumu? Dia tidak mungkin merencanakan sesuatu kan? Pikiran Muyu tiba-tiba dipenuhi tanda tanya besar dan kecil Semakin dia melihat semakin dia merasa ada yang tidak beres dengan burung nasar ini Dao Is Yun dan sedikit terkejut tapi dia tidak menunjukkannya Dia dengan tenang terus bertanya Adik Yao bagaimana menurutmu? Saya keberatan kata Tuan Yao perlahan Ah! Kali ini Muyu benar-benar terkejut Apa yang sedang terjadi Dia menyetujui apa yang harus dia tolak tapi dia keberatan dengan apa yang harus dia setujui Muyu selalu berpikir bahwa Tuan Yao pasti akan setuju Bagaimanapun dia pernah berteman dengan Tuan Yao di masa lalu Dia tidak menyangka dia akan keberatan Mungkinkah dia juga punya dendam lama dengan kumu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!